9 Star Hegemon Body Arts Season 115 Bab 1141, Akar Pewarisan Hancur Perahu terbang berhenti 100 mil dari kota kuno Li Chang Feng memberitahu Longchen, tempat ini adalah wilayah sekte Suantian Dao dan disebut kota Suantian. Sesuai dengan aturan aliansi surga bela diri, semua yang ada di depan adalah tempat berburu bagi para murid. Itu berarti raja dan di atasnya tidak diizinkan masuk, jadi Anda harus masuk sendiri. Petik 2 Dalam perjalanan ke sini, Longchen telah belajar lebih banyak tentang tempat ini. Zona pertahanan yang dilindungi oleh semua sekte besar di sepanjang laut bukan hanya medan perang. Mereka juga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan sekte. Hanya pembudidaya Foundation Forging yang diizinkan masuk. Raja dan di atasnya dilarang karena para petinggi khawatir mereka akan menyelinap ke laut untuk berburu. Kemudian mereka mungkin akan mengganggu beberapa keberadaan yang menakutkan. Juga, Longchen, cobalah untuk tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Li Chang Feng memberinya satu peringatan terakhir sebelum pergi dengan kapal terbang. Hei hei, aku diperintahkan untuk membuat masalah. Jika saya tidak menyebabkan cukup, Suan Master tidak akan senang. Longchen tertawa di dalam. Melihat kedua perahu terbang itu pergi, Longchen baru saja akan berbicara ketika Gao Xianyang melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya masuk. Sisi Gao Xianyang memiliki kurang dari 30 ribu orang. Adapun sisi Longchen, dia memiliki murid baru serta lebih dari setengah murid lama. Jumlah sisinya mendekati 300 ribu. Meskipun mereka dikatakan sebagai dua kelompok yang sama, perbedaan jumlahnya sangat besar sehingga bahkan perahu terbang yang diberikan untuk mereka gunakan pun berbeda. Fakta ini sangat tidak menyenangkan Gao Xianyang. Begitu Li Chang Feng pergi, dia berjalan ke kota Suantian bahkan tanpa melihat Longchen. Jelas dia bertindak seperti ini dengan sengaja. Ayo pergi juga, kami sekarang penduduk desa jauh dari sekte. Kita bisa menjadi orang yang tidak takut di sini, kata Longchen sambil tertawa. Yang lain tidak bisa membantu tetapi melihatnya dengan aneh. Dengan amarahnya, kapan dia bukan pria yang tak kenal takut. Dalam semua sejarah Suantian Dao Sekte, tidak pernah ada murid seperti dia. Berapa banyak sesepuh dan guru yang telah dia tampar di wajah. Dia bahkan telah menamparkan wakil sekte-sekte sihir menekan surga. Longchen memimpin mereka ke depan. Angin laut mulai bertiup oleh mereka, yang berisi bau darah yang pekat. Bau itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam kota kuno ini. Kota itu lebarnya 300 mil, dan itu sangat kuno dan usang. Bahkan gerbang kota pun tertutup retakan. Ada tanda-tanda bercak jelek di sekujur tubuhnya. Angin laut menyebabkan kerusakan terus-menerus pada kota, menyebabkan dindingnya terkikis dengan cepat. Longchen dan yang lainnya tidak siap dengan betapa lemahnya tembok kota. Sebagai area inti dari zona pertahanan Sekte Suantian Dao, meskipun disebut kota Suantian, kota itu sangat lelah sehingga berada di ambang kehancuran. Tembok kota penuh dengan lubang, dan semua orang berhati-hati, takut benturan akan menyebabkan seluruh kota runtuh. Di depan gerbang kota, Gaosianyang sedang berbicara dengan seorang pria yang memakai mahkota. Mereka benar-benar saling berpelukan dengan antusias. Pria ini adalah putra penguasa kota, Guosu. Basis budidayanya berada di tahap ke-8 dari penempaan yayasan. Karena aturan aliansi surga bela diri, bahkan ahli terkuat di kota harus masih berada di ranah penempaan yayasan. Guosu juga merupakan celestial peringkat 6, tapi dia tidak pernah keluar. Dia selalu tinggal di kota Suantian. Lima tahun lalu, Gaosianyang datang ke sini dengan misi untuk memburu iblis laut. Begitulah cara mereka berdua mengenal satu sama lain. Saudara Sianyang, sudah lima tahun. Anda sekali lagi maju. Aku akan mengadakan makan malam perayaan untukmu, kata Guosu. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata, jadi, apakah ada wanita cantik kali ini? Perkenalkan saya pada mereka, petik 2. Sebenarnya, Guosu adalah pria yang kikir dan sesat. Terakhir kali, Gaosianyang menjodohkannya dengan seorang wanita untuk memainkan beberapa permainan yang digunakan murid-murid Suantian Dao Sekte untuk memuaskan, dahaga, mereka, dan Guosu segera menjadi tergila-gila dengan mereka dan tidak bisa berhenti. Permainan ini adalah semacam cara bagi pria dan wanita untuk menghibur diri mereka sendiri tanpa melanggar aturan yang diwariskan Sekte. Dao Sekte memiliki aturan yang menyatakan murid perempuan tidak bisa kehilangan keperawanan mereka. Itu akan mempengaruhi pemahaman mereka tentang Tao Surgawi. Adapun murid laki-laki, mereka tidak dapat menggabungkan yang dengan Yin, atau mereka juga akan terpengaruh. Sekte tersebut memberlakukan aturan ini dengan ketat. Jika ada yang mencoba melakukan hal seperti itu secara rahasia, mereka pasti akan ketahuan dan diusir dari Sekte. Paling banter, mereka akan diturunkan menjadi pekerja atau orang biasa. Tapi mencekik pria dan wanita ini dengan sangat buruk juga tidak baik. Untuk menghindari itu, Dao Sekte memiliki cara untuk menyelesaikan dorongan tersebut sehingga mereka tidak perlu terganggu. Selain langkah terakhir untuk menggabungkan Yin dengan Yang, tidak banyak batasan lainnya. Dan murid-murid Dao Sekte mengembangkan banyak, permainan penghilang dahaga, secara diam-diam. Dao Sekte tidak mendukung atau menentang game-game ini. Tapi jika ada yang kehilangan keperawanannya, mereka akan langsung diusir. Tapi selalu ada orang jenius di setiap bidang yang memungkinkan. Murid Dao Sekte akhirnya mengembangkan permainan luar biasa dengan trik dan teknik khusus. Game-game ini terkadang bahkan lebih mi daripada yang sebenarnya. Adapun Guosu, putra tuan kota, dia benar-benar murid sutra. Dia sudah lama kehilangan tubuh murninya. Tidak diketahui berapa banyak wanita di kota yang berselingkuh dengannya. Tetapi setelah Gao Sianyang datang, dia mengalami kesenangan jenis baru, yang membuatnya merasa rendah diri. Seperti yang diharapkan, anggota Sekte sejati tahu cara bermain jauh lebih baik. Jadi, begitu Gao Sianyang dan yang lainnya pergi terakhir kali, Guosu tersesat dalam kesepian. Sepertinya semua wanita di sisinya menjadi lesu. Ketika dia mencoba mengajari mereka teknik-teknik itu, mereka tidak dapat meniru mereka. Kali ini, tanda pasang Marsial Heaven Searing membuatnya senang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah apa yang wanita itu ajarkan padanya. Gao Sianyang merasa sangat jijik pada Guosu, sekaligus meremehkan. Dia memiliki keinginan untuk menamparkan orang mesum pelit ini dengan kejam. Terakhir kali, dia menyuruh murid perempuan itu memperlakukannya dengan baik, tetapi ketika waktu untuk membagi sumber daya telah tiba, pelit ini tidak memberinya porsi yang sesuai. Dalam misi berburu terakhir kali, rampasan perang seharusnya telah dibagi 55 dengan para murid dan kota Suantian. Dan orang yang bertanggung jawab atas itu adalah Guosu. Menurut logika normal, setelah bermain dengan mainan Gao Sianyang, Guosu seharusnya diam-diam menambahkan beberapa manfaat untuk membuatnya merasa lebih baik. Tapi apa yang telah dilakukan Guosu? Dia telah menemukan banyak alasan dan telah mengambil 10% lagi dari sumber daya untuk dirinya sendiri. Akibatnya, perpecahan 55 berakhir menjadi 60-40. Kota Suantian telah mengambil 60%, sementara Gao Sianyang telah mengambil 40%. Saat itu, Gao Sianyang menjadi hijau karena amarah. Tetapi kota Suantian adalah Departemen Independen, dan di dalam temboknya, orang-orang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Jadi dia dipaksa untuk bertahan. Sekarang lima tahun telah berlalu, dan si idiot ini segera menginginkan lebih banyak darinya. Gao Sianyang tidak tahu bagaimana si idiot ini bisa hidup sampai hari ini. Apakah dia tidak merasa malu untuk mengatakan hal seperti itu secara langsung? Tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, Saudaraku, saya membawakan beberapa keindahan yang tiada taraf untuk Anda kali ini, dan mereka semua sangat terampil. Namun, mereka cukup angkuh, jadi terserah keahlian Anda. Petik 2 Pada saat ini, Longchen dan murid lainnya juga tiba. Ketika Guo Su melihat Mengki, Tang Wan Er, Zhao Zian, dan Hua Siyu, matanya hampir keluar. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu, jadi sekarang melihat mereka berempat sekaligus, dia segera mulai ngiler. Gao Sianyang melihatnya menatap mereka berempat seperti babi dan tersenyum. Berhenti, tunjukkan lencana identitas Anda, saya perlu memastikannya satu per satu. Petik 2 Longchen dan yang lainnya tiba-tiba dihentikan oleh penjaga parubaya. Dia memakai topi dengan sudut bengkok dan pedang bersarum di pinggangnya. Longchen pertama kali terkejut, tetapi kemudian dia melihat Gao Sianyang dan yang lainnya masuk tanpa penyelidikan sama sekali. Dia jelas hanya mempersulit mereka. Ketika Hua Siyu menunjukkan lencana, sebuah tangan besar tiba-tiba mengambilnya. Biar ku lihat, tangan ini milik Guo Su. Pada saat yang sama saat dia meraih lencana-nya, dia mengulurkan tangan ekstra jauh untuk menyentuh tangannya. Cahaya demam bersinar di matanya saat dia mulai kehilangan kendali. Enyahlah. Wajah Hua Siyu segera berubah menjadi dingin, dan dia mengirim tendangan langsung ke selangkangan Guo Su. Longchen bisa mendengar dua suara retak berturut-turut. Guo Su berteriak dan terbang kembali seperti bintang jatuh, menghantam gerbang kota. Akibatnya, gerbang kota yang rusak runtuh, menguburnya di bawah reruntuhan. Lusinan penjaga terkejut, salah satu dari mereka hendak mengutuknya ketika Hua Siyu mengulurkan tangan dan menamparkan wajahnya. Ahli penempaan yayasan ini ditampar hingga pingsan oleh Hua Siyu. Penjaga lainnya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wanita ini tidak mudah diprovokasi. Ali-ali menyerangnya dengan bodoh, mereka berlari ke Guo Su, menariknya keluar dari puing-puing. Tapi dia masih berteriak dan berguling dengan gila. Bahkan bagi para pembudidaya, tongkat kehidupan adalah kelemahan yang fatal. Tempat itu tidak begitu mudah dipulihkan dengan energi Dao Surgawi. Itu karena itu adalah akar dari pewarisan garis leluhur. Itu adalah dasar dari Dao Manusia. Menggunakan energi Dao Surgawi untuk menyembuhkan tempat itu mungkin memulihkan bentuknya, tetapi itu akan kehilangan kemampuan intinya. Itu pada dasarnya akan menjadi lumpuh, dan tidak akan ada lagi Dao Manusia yang datang dari sana. Melihat Guo Su berguling-guling di tanah saat dia memegang selangkangannya dan meratap, ekspresi menghina muncul di wajah Longchen. Dia mencibir ke dalam, Aku bisa menyentuh, tapi jika kamu menyentuh, itu akan berbahaya. Hanya menyentuh satu tangan saja sudah memutuskan leluhur Anda. Apakah Anda ingin mencoba menyentuh dadanya? Petik 2. Gao Xianyang mendengar semua ini dan sangat senang. Tapi dia memasang ekspresi kaget saat dia melihat ke belakang. Gangguan itu mengejutkan seluruh kota Suantian, dan sekelompok besar ahli menyerbu. Longchen, betapa berani. Kamu berani menyerang putra tuan kota. Gao Xianyang berteriak dengan marah, menyembunyikan kegembiraannya. Siapa yang berani menimbulkan masalah di kota Suantian saya? Tiba-tiba, raungan marah terdengar, dan seorang pria parubaya muncul di depan semua orang. Bab 1142 Pria parubaya ini adalah penguasa kota. Dia juga ayah Guo Su, Guo Zhengyang. Melihat putranya yang berharga telah terluka, dia terkejut dan marah. Dia meraung pada Longchen dan yang lainnya, baru saja akan menyerang. Tuan kota, tongkat kehidupan Tuan Junior telah rusak parah. Ini membutuhkan life-giving eliksir kelas puncak dan pil melahirkan daging kelas atas untuk menyembuhkan. Salah satu tetua dengan cepat memeriksa luka-luka Guo Su. Memiliki dan bola seseorang hancur secara alami merupakan cedera berat. Guo Zhengyang hanya memiliki satu putra ini. Sekarang, ini masalah besar. Guo Zhengyang mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berkata, apakah penyembuh mengobatinya? Obat juga bisa beracun, jadi penyembuhan secara alami lebih baik. Petik 2 Tetua itu tidak bisa berkata-kata. Dia telah mengikuti Tuan Kota ini selama 300 tahun. Meskipun dia sangat menyadari betapa pelitnya dia, dia tidak mengira dia akan begitu pelit dengan anak laki-lakinya. Ini adalah lambang dari kekikiran. Penyembuh pasti bisa membantunya pulih, tetapi itu akan menyakitkan dan membutuhkan waktu lama. Guo Zhengyang lebih suka putranya menderita daripada menyembuhkannya dengan obat. Siapa yang melakukan ini? Pergi dari sini. Saat orang-orang membawa Guo Su, Guo Zhengyang memelototi Hua Siyu dan yang lainnya. Hua Siyu baru saja akan keluar saat Longchen memukulinya. Dia berkata, Kamu adalah penguasa Kota Guo Zhengyang. Master Suan telah memerintahkan saya untuk memberi Anda sejumlah uang. Petik 2 Yang mengejutkan semua murid adalah bahwa Guo Zhengyang yang marah segera tersenyum cerah setelah mendengar bahwa dia akan mendapatkan uang. Iya, seperti yang diharapkan, Suan Master adalah pahlawan di antara laki-laki. Sai, Kota Suantian saya benar-benar kehabisan dana akhir-akhir ini. Kami bahkan tidak punya uang untuk memperbaiki pertahanan kami. Di mana uangnya? Longchen tersenyum. Dia memiliki keinginan untuk bersujud dalam kekaguman terhadap kemampuan licik Master Suan. Dengan kedua tangannya, dia mengulurkan cincin spasial ke Guo Zhengyang. Saat Guo Zhengyang mengulurkan tangan ke arahnya, tangan Longchen tiba-tiba meraih pergelangan tangannya, dan di depan tatapan kaget semua orang, dia melemparkannya ke tanah. Ledakan, debu beterbangan kemana-mana. Guo Zhengyang tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan berani menyelinap menyerangnya. Dia tidak memiliki pertahanan sama sekali dan dengan mudah pingsan. Longchen, apa yang kamu lakukan? Sekarang, bahkan Gao Xianyang pun terkejut. Apakah dia mencoba memberontak? Pada saat ini, ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kota Suantian, melihat Longchen memegang Guo Zhengyang yang tidak sadarkan diri dengan ekspresi tercengang. Tetapi tidak satu orang pun datang untuk membantu. Saya diperintahkan oleh Guru Xuan untuk menyelidiki praktik korupsi Guo Zhengyang. Dia menggelapkan gaji para pekerja hanya untuk mengisi kantongnya sendiri. Ini adalah tablet yang diberikan Guru Xuan secara pribadi kepadaku. Petik 2 Longchen mengeluarkan tablet emas dengan karakter Xuan besar tertulis di atasnya. Itu memberikan tekanan yang sangat besar, dan ketika itu diambil, gambar ilusi dari Sekte Suantian Dao muncul. Ini adalah tablet otoritas tertinggi Sekte Suantian Dao. Melihatnya seperti melihat Xuan Master. Mulai hari ini, saya adalah penguasa kota. Perintah saya adalah untuk menutup kota. Tidak ada yang bisa pergi. Mereka yang tidak patuh akan langsung dieksekusi, kata Longchen. Semua orang hanya menatap kosong. Bahkan Mengki dan Tang Wan Er tidak tahu bahwa Longchen datang dengan pesanan khusus. Kakak magang senior Sumo, kakak-kakak magang Mukingsuan, Hua Siyu, dan Wang Zhen, membawa orang-orang untuk memblokir empat pintu keluar kota. Jika ada yang berani pergi dengan paksa, bunuh mereka, perintah Longchen. Meskipun mereka berempat tidak tahu apa yang Longchen pikirkan, mereka masih memimpin orang-orang mereka untuk menyegel kota. Longchen membawa murid-murid yang tersisa ke kota Suantian. Begitu mereka di dalam, mereka benar-benar menjadi tidak bisa berkata-kata. Tidak ada satupun batu bata di kota Suantian yang masih utuh. Semuanya retak dan pecah. Ini adalah kota paling rusak yang pernah dilihat Longchen. Begitu dia berada di dalam, dia melihat beberapa ahli Fondation Forging yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Mereka tampak seperti menunggu kematian. Melihat Longchen menyeret Guo Zheng Yang yang tidak sadarkan diri, mata orang-orang itu sedikit cerah. Salah satu dari mereka bahkan dengan bersemangat bertanya, Senior, apakah Anda datang untuk menegakkan keadilan dan mengadili hantu penghisap darah ini? Senior. Melihat pria paru baya dengan janggut dan kumis penuh, Longchen merasakan gelombang kesakitan karena dipanggil Senior. Tapi dia mengerti ekspresi orang ini. Orang ini jelas telah ditekan dan diremas terlalu keras dan terlalu lama. Dia jelas ingin Guo Zheng Yang mati. Apakah Guo Zheng Yang punya kaki tangan? Tanya Longchen langsung. Ya ya, aku akan membawamu ke mereka sekarang. Petik 2. Beberapa orang mulai berteriak kegirangan, mengejutkan Tang Wan Er dan yang lainnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayo pergi. Petik 2. Longchen menyerahkan Guo Zheng Yang kepada Gu Yang dan mengikuti orang-orang ini ke sebuah rumah mewah. Begitu mereka tiba, beberapa ahli menghalangi jalan mereka, mengutuk. Longchen langsung mengirim orang-orang itu terbang dan mendobrak pintu dengan pukulan. Hanya setelah mereka semua menyerang, orang-orang di dalamnya bereaksi. Namun, mereka dengan mudah dikalahkan hingga tunduk oleh Dragon Blood Legion. Di Intimansion, lemak besar muncul. Dia baru saja akan berbicara ketika dia pingsan dengan tinjunya. Kota Suantian memiliki empat keluarga bangsawan yang agung. Sekarang, begitu Longchen tiba, mereka semua ditangkap. Seluruh kota berantakan. Beberapa orang mencoba melarikan diri, tetapi mereka dihentikan dan ditangkap. Di dalam rumah tuan kota, Longchen dan yang lainnya berkumpul. Guo Zheng Yang dan Guo Su tergeletak di tanah, bersama dengan puluhan orang dari empat keluarga bangsawan. Mereka semua terbaring di sana, tidak bergerak. Di bawah perintah Longchen, Mengqi menyelidiki jiwa mereka. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa penguasa kota dan bahkan keluarga bangsawan ini adalah orang-orang dari Sekte Sihir Penekan Surga, atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Sekte Sihir Penekan Surga. Setelah Mengqi menjelaskan apa yang telah dia pelajari dengan pencarian jiwanya, Longchen benar-benar ingin bersujud kepada Suan Master. Tuan kota ini adalah keberadaan yang telah didirikan oleh Sekte Sihir Penekan Surga di kota Suantian. Hanya dengan bantuan mereka dia mendapatkan dukungan yang cukup untuk menjadi penguasa kota. Adapun Suan Master, dia hanya bertindak seperti dia tidak tahu. Guo Zheng Yang benar-benar skruge. Dia kikir dengan orang lain, dan dia juga kikir dengan dirinya sendiri. Hanya dari cara dia memperlakukan Guo Su menceritakan semuanya. Begitu dia menjabat, dia melakukan yang terbaik untuk menarik kekayaan sebanyak mungkin. Dia benar-benar korup, bahkan memeras para murid dari gaji mereka. Dia menggunakan semua jenis alasan, dan akibatnya, tidak ada murid dari Suantian Dao Sekte yang ingin tinggal di sini, dan mereka pergi untuk melapor ke Suan Master. Master Suan pernah mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan sebagai hasilnya, Guo Zheng Yang telah menunjukkan daftar rincin pekerjaan akuntansinya. Pemeriksaan daftar ini tidak menemukan kesalahan sama sekali. Kemudian penyidik itu pergi. Akibatnya, Guo Zheng Yang menjadi lebih berlebihan. Semua orang yang menuduhnya salah telah diusir, dan gaji mereka telah masuk ke sakunya. Hanya tiga tahun setelah dia menjabat, praktis tidak ada lagi murid dari Sekte Suantian Dao yang tinggal. Tidak ada uang yang bisa dihasilkan di sini, jadi mereka semua kembali ke Sekte, atau mereka pergi untuk mencari jalan mereka sendiri di dunia. Guo Zheng Yang melihat ini, dan dia dengan cepat membujuk beberapa kerabatnya sendiri untuk datang. Dari keluarga istri, dia berhasil membawa banyak kerabat. Hanya dalam sepuluh tahun, semua kota Suantian terdiri dari orang-orang Sekte sihir penekan surga. Ini karena Guo Zheng Yang tidak puas dengan situasinya. Dengan tidak ada lagi murid yang datang, keuntungannya menyusut, dan Sekte Suantian Dao hanya mengirim uang untuk memperbaiki pertahanan setiap beberapa dekade. Oleh karena itu, dia sebenarnya menggunakan kerabatnya sendiri untuk mengambil lebih banyak uang. Kerabat ini semua adalah anggota luar dari Sekte sihir penekan surga, dan di antara mereka, latar belakangnya adalah yang terbesar, sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa menolak. Bibinya adalah salah satu mitra kultivasi ganda Mas Singkong. Begitu dia menipu empat kerabat di sini, dia langsung memberi mereka gelar empat keluarga bangsawan agung dan mengatakan mereka akan bersama-sama mengembangkan wilayah ini. Wilayah ini dipenuhi dengan setan laut yang tak terhitung jumlahnya dan kaya akan mineral. Guo Zheng Yang telah menarik mereka sebagai investor. Jadi mereka secara alami harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang. Empat keluarga bangsawan besar akhirnya menenggelamkan semua kekayaan mereka ke tempat ini. Mereka mengira akan mampu membuat semuanya kembali hanya dalam beberapa dekade. Tetapi mereka dengan cepat menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Semua buku akuntansi diawasi oleh Guo Zheng Yang, dan dia terus-menerus memberikan alasan bahwa Sekte Suantian Dao memiliki hutang dan mengambil sumber daya. Dia belum berani menyentuh investasi mereka. Hanya setelah mereka memiliki akumulasi kekayaan yang cukup, mereka dapat menjalankan rencananya, jadi dia menyuruh mereka menunggu dengan sabar. Guo Zheng Yang benar-benar penipu. Tidak hanya dia tidak memberi mereka dividen, dia bahkan mulai menagih mereka sewa dan semua jenis pajak lainnya. Empat keluarga bangsawan marah, tapi Guo Zheng Yang tidak peduli. Dia langsung memberi tahu mereka bahwa jika mereka ingin tetap tinggal, mereka harus mendengarkan. Jika tidak, mereka bisanya. Tapi begitu mereka pergi, mereka akan kehilangan status keluarga bangsawan, dan mereka akan kehilangan investasi awal mereka. Jadi mereka tidak bisa pergi, tapi mereka juga tidak bisa melakukan apapun pada Guo Zheng Yang karena latar belakangnya. Mereka hanya bisa bertahan. Guo Zheng Yang melanjutkan triknya, dia menyuruh mereka menipu lebih banyak orang. Dia berkata bahwa dia akan memberi mereka sepertiga dari keuntungan dari orang-orang yang tertipu itu. Selanjutnya, ketika mereka akhirnya meninggalkan kota Suantian, dia akan memberi mereka tambahan 15 persen dari penghasilan mereka. Empat keluarga bangsawan agung hanya bisa mulai memancing kerabat mereka sendiri untuk datang untuk bertahan hidup. Sekarang, semua orang di kota Suantian adalah anggota luar dari sekte sihir penekan surga. Bahkan para ahli yang bertugas adalah orang-orangnya. Yang terpenting, mereka semua telah ditipu, dan mereka tidak mendapatkan gaji sedikitpun. Bahkan ketika mereka membunuh iblis laut, keuntungannya akan masuk ke kota Suantian. Dengan ancaman para Guo Zheng Yang, mereka bahkan tidak berani melarikan diri. Mereka hanya bisa terus seperti ini sampai mereka mati. Ini juga mengapa tidak ada yang datang untuk membantu begitu mereka melihat Guo Zheng Yang pingsan. Mereka hanya menyaksikan dengan ekspresi tercengang karena sudah kebas. Tetapi ketika mereka mengetahui Long Chen datang untuk menggantikan Guo Zheng Yang, mereka hampir menangis karena gembira. Mereka berharap Long Chen akan langsung membunuh seraka ini, karena hanya setelah dia mati mereka akan dibebaskan. Long Chen sekarang memiliki lebih dari 300 cincin spasial, dan masing-masing dipenuhi dengan harta karun. Ada senjata, set baju besi, pil obat, material, batu roh, del. Ada satu yang membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Bab 1143 banding 1143. Satu cincin spasial tertentu diisi dengan batu roh Yuan. Batu roh Yuan adalah mata uang terbesar di dunia ini karena nilainya terus meningkat. Itulah mengapa Guo Zheng Yang selalu melakukan yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak batu roh Yuan, meskipun itu hanya satu atau dua. Ketika Meng Ki telah melakukan pencarian jiwanya padanya, dia menemukan bahwa dia memiliki kecanduan yang aneh. Setiap hari, dia akan berbaring di atas tumpukan batu roh Yuan dan tidur. Itulah satu-satunya cara dia bisa merasa tenang. Melihat 500 juta batu roh di dalamnya, kekaguman Long Chen pada Suan Master semakin maksimal. Ketika sampai pada strategi, siapa yang bisa dibandingkan dengan Suan Master? Dia telah memelihara babi selama 300 tahun, dan babi ini bahkan telah menarik lebih banyak babi dari sekte sihir penekan surga. 300 tahun yang lalu, Master Suan telah melihat karakter Guo Zheng Yang yang kikir. Saat itu, dia telah menabur benih ini. Sekarang telah membuahkan hasil. Jumlah kekayaan yang digelapkan Guo Zheng Yang dari sekte Suan Tian Dao hanya sepersepuluh dari total kekayaannya. 90 persen sisanya adalah apa yang telah dibuat oleh Guo Zheng Yang selama 300 tahun. Pengembalian investasi Suan Master sangat besar. Master Suan telah secara halus mengisyaratkan bahwa semua batu roh Yuan akan pergi ke Long Chen, sementara sumber daya lainnya akan dikirim ke sekte Suan Tian Dao. Karena Long Chen yang secara pribadi mengambilnya, Dao sekte tidak akan terpengaruh oleh banyak karma. Bagaimanapun, mereka tidak secara langsung memberikannya kepada Long Chen. Niat Master Suan sangat jelas. Dia pada dasarnya telah memberitahu Long Chen untuk menjadi, serakah, dan tidak melaporkan batu roh Yuan. Batu roh Yuan menghabiskan hampir setengah dari total kekayaan yang dimiliki Guo Zheng Yang. Lebih dari 90 persen dari batu roh Yuan yang berharga ini adalah hasil dari hubungannya dengan sekte sihir penekan surga. Semakin Long Chen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa plot Suan Master telah berjalan dengan sangat indah. Untuk menggunakan uang musuhnya untuk menggemukkan kantongnya sendiri, rencananya praktis telah mencapai puncaknya. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Mengki memandang dengan aneh orang-orang yang mereka tangkap. Lepaskan mereka. Meskipun mereka mata-mata dengan maksud untuk menjatuhkan sekte Suan Tian Dao, Suan Master adalah pria yang agum dan murah hati. Dia tidak ingin membunuh orang. Bagaimanapun, sekte Suan Tian Dao memiliki hubungan yang bersahabat dengan sekte sihir penekan surga. Biarkan mereka pergi sehingga seluruh sentral plains dapat melihat apa artinya menjadi murah hati dan pemaaf, kata Long Chen dengan penuh kesucian. Guo Zheng Yang, Guo Su, keluarga bangsawan, dan siapapun yang memegang jabatan apapun di kota akan diusir. Orang-orang biasa yang diusir berterima kasih kepada Long Chen berulang kali. Mereka akhirnya bebas. Tetapi untuk Guo Zheng Yang, ketika dia bangun, dia meratap histeris dan meminta Long Chen mengembalikan kekayaannya. Long Chen langsung menamparnya hingga pingsan dan menyuruh orang-orang itu menyeretnya pergi. Dalam waktu kurang dari empat jam, kota Suan Tian telah berganti tuan. Sekarang, Long Chen adalah penguasa kota baru. Tuan kota, apakah Anda perlu dilayani pada malam hari? Menggoda Tang Wan Er tiba-tiba. Jangan main-main, Long Chen? Apa yang harus kita lakukan? Gao Xian Yang dan yang lainnya menerobos masuk ke gudang dan mengambil satu-satunya kapal terbang yang berfungsi untuk berburu, kata Meng Qi. Bukankah seharusnya ada lima kapal terbang? Hanya satu yang bisa terbang? Tanya Long Chen. Itu adalah Guo Zheng Yang. Dia begitu pelit sehingga dia bahkan tidak memelihara perahu terbangnya. Empat kapal terbang telah kehilangan terlalu banyak spiritualitas dan tidak bisa terbang, kata Meng Qi. Ada Guo Ran. Suruh dia memperbaikinya, Long Chen yakin dengan kemampuannya. Juga, beritahu semua orang untuk tidak terburu-buru pergi berburu. Sekarang, kota ini milik kita. Meskipun kota ini sudah diambang kehancuran, kita masih harus mempertahankannya pada akhirnya. Suruh Sumo, Mu Qing Suan, Hua Xiu, dan Wang Zhen pergi berburu di daerah sekitarnya. Ketika kapal terbang sudah diperbaiki, kita bisa berburu di laut. Petik 2. Bagaimana dengan Dragon Blood Legion? Suruh semua orang pergi ke pengasingan dan memperbaiki Batu Rohyuan. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan basis kultifasi mereka. Saya akan memeriksa pertahanan kota. Petik 2. Long Chen dan Guo Ran terbang ke luar kota dan pergi untuk melihat pertahanan kota yang berbatasan dengan laut. Retak. Ketika Long Chen mendarat di tembok kota yang tinggi, segerombolan batu hancur. Guo Zheng Yang itu benar-benar pelit. Untuk menyelamatkan Batu Roh, dia bahkan tidak mengaktifkan formasi pelindung. Setelah beberapa abad, semuanya berkarat dan melemah seperti tahu. Guo Ran mengambil batu dan menghancurkannya dengan tangannya. Dia menggeleng. Long Chen juga menggelengkan kepalanya. Umur kota ini sudah mencapai batasnya. Bahkan jika formasi pertahanan diaktifkan, itu akan benar-benar rusak dalam beberapa abad lagi. Itu karena Xuan Master telah menyadari bahwa kota itu mencapai batasnya sehingga dia mengizinkan Guo Zheng Yang datang ke sini. Kemampuan kota ini sebenarnya tidak terfokus pada pertahanan tetapi menyerang. Namun, sekarang umurnya telah mencapai akhir, ia tidak dapat menahan serangan apapun. Selanjutnya, saat itu, Sekte Suantian Dao berada dalam situasi yang sulit secara finansial dan tidak memiliki uang untuk sepenuhnya membangun kembali kota besar ini. Itu akan membutuhkan tenaga dan sumber daya lautan. Sebelum datang, Master Xuan telah menyeratkan bahwa Batu Roh Yuan adalah milik Long Chen. Tapi mereka tidak gratis. Long Chen harus menahan garis selama gelombang binatang buas ini dan tidak bisa membiarkan iblis laut menyerang ke sentral kliins. Jika itu terjadi, Sekte Suantian Dao akan kehilangan hak mereka atas wilayah ini. Aliansi Surga Bela Diri kemudian akan menggantikan mereka dengan kekuatan lain, dan semua sumber daya yang bisa diperoleh di sini akan pergi ke kekuatan berikutnya. Jadi Long Chen merasakan banyak tekanan. Setelah mengambil uang Master Xuan, dia harus mulai bekerja. Karena kamu sudah selesai menempa set baju besi, aku akan membutuhkan kamu untuk membantuku menempa sesuatu yang lain dalam jumlah besar, kata Long Chen. Apa, untuk anda bos, apa saja? Guoran menepuk dadanya dengan percaya diri. Aku ingin kamu menempa bom tertinggi, semakin kuat semakin baik. Bisakah kamu melakukan itu? Tanya Long Chen. Ini bukan masalah. Saya punya cukup bahan. Namun, itu akan memakan waktu lama. Jika saya menginginkan bom selebar tiga kaki, berapa banyak yang bisa anda buat, dan seberapa kuat bom itu? Tiga kaki. Kemudian saya dapat dengan mudah menuliskan seratus rune di atasnya. Saya hanya bisa menggabungkan Phoenix Plume Scarlet Gold dan Ink Rock Black Iron. Begitu mereka meledak, itu akan memiliki area efektif sejauh 300 mil. Dan di area inti sejauh 150 mil, Iblis Laut Peringkat 9 pasti akan mati, perkiraan Guoran. Ketika datang ke kekuatan pertempuran, Iblis Laut Peringkat 9 lebih lemah dari Magical Beast Peringkat 9. Tapi aspek yang paling menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Selain itu, mereka biasanya ditutupi oleh timbangan yang meningkatkan kekuatan pertahanan mereka ke level yang tinggi. Berapa banyak bom yang bisa kamu buat dalam sehari? Bahkan jika saya hanya fokus pada ini, saya tidak berpikir saya dapat menghasilkan lebih dari 100 sehari. Petik 2. Ini adalah kecepatan yang sangat mengejutkan. Jika bukan karena meja tempa kuno miliknya, menghasilkan 10 kali sehari tidaklah buruk. Sedangkan untuk master tempa biasa, mencoba membuat lebih dari 3 kali sehari akan melelahkan mereka. Guoran benar-benar berubah menjadi keberadaan Grandmaster dalam hal menempa. Bos, apa yang kamu rencanakan? Pertahanan kota pada dasarnya tidak berguna. Jika pasukan iblis laut terlalu kuat untuk kita hentikan, maka awalnya kita harus menarik mereka ke kota untuk menyusutkan area pertempuran. Tetapi karena kota tidak dapat digunakan, saya berpikir untuk meminta Song Mingyuan dan Li Qi membuat tanggul baru. Mereka akan membuat dua tembok besar yang akan miring ke arah sini, dan semua iblis laut secara bertahap akan dibawa ke kota Suantian. Kemudian kami dapat menggunakan bom Anda untuk membuat beberapa jebakan maut, kata Longchen. Bos, apakah gelombang binatang itu benar-benar kuat? Menurutmu kita tidak akan cukup, Guoran sedikit terkejut. Tahukah Anda apa artinya bersiap-siap untuk berjaga-jaga? Apapun bisa terjadi, jadi memiliki beberapa kartu tersembunyi membuat diri Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Ini bukan lelucon, kata Longchen. Sepertinya Guoran menjadi sangat percaya diri sehingga dia bahkan tidak merasakan bahaya. Jangan berpikir ini sia-sia, bahkan jika kita tidak menggunakannya kali ini, itu tidak seperti kita akan membuangnya. Kita bisa menggunakannya di masa depan. Masih ada waktu, jadi sekarang, fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Petik 2 Baiklah, saya mengerti, bos. Guoran menganggup dan pergi untuk mulai bekerja. Longchen terus berjalan melewati tanggul aslinya. Dia melihat ada penghalang alami di kedua sisi. Tebing terjal terbentang jauh di samping mereka. Dia tidak tahu siapa orang yang menjaga ujung tebing ini. Ketika indera ketuhanannya membentang ke laut, dia merasakan beberapa menara di dalamnya. Itu adalah proyek yang digunakan untuk menambang mineral di bawah laut. Tapi sekarang mereka sudah lama berhenti bekerja. Guo Zheng Yang awalnya menghabiskan sedikit uang untuk memperbaiki menara itu. Kemudian setelah lebih banyak orang yang dipancing untuk datang ke sini, dia berhenti memedulikan hal-hal itu dan dengan senang hati memeras uang orang-orang itu sebagai gantinya. Guo Zheng Yang sangat percaya diri dengan posisinya di kota Suantian, karena dia telah ditunjuk oleh Master Suan sebelumnya untuk menjalankan kota Suantian selama 500 tahun. Lebih jauh, dia bahkan memiliki Mas Singkong sebagai pendukung. Tetapi sebelum 500 tahun berakhir, dia telah dikeluarkan. Longchen memeriksa medan untuk waktu yang lama, menggambar sketsa kasar. Baru setelah itu dia kembali ke kota Suantian. Bab 1144 Longchen kembali ke kota Suantian dan melihat beberapa prajurit Dragon Mark berpatroli. Dia tidak bisa menahan untuk tidak bisa berkata-kata. Siapa yang menyuruhmu berpatroli? Dia bertanya. Itu adalah kakak laki-laki Gu Yang, salah satu dari mereka menjawab. Kembali, kota yang rusak ini sudah sangat lelah. Bahkan jika pencuri datang, mereka akan pergi dengan air mata. Tidak ada yang bisa dicuri. Selain kawasan budidaya, tempat lain tidak perlu dijaga ketat. Petik 2 Longchen mengirim prajurit Dragon Mark dalam perjalanan mereka. Pemikiran Gu Yang pasti terlalu kaku. Semua kekayaan di kota Suantian telah dihisap oleh Guo Zheng Yang. Bahkan jika Anda mengundang orang untuk datang dan mencuri dari sini, tidak ada yang akan melakukannya. Berjalan ke rumah tuan kota, dia tiba di formasi bawah tanah kecil. Di tengahnya ada sebuah platform. Longchen menempatkan semua cincin spasial yang dia dapatkan dari Guo Zheng Yang selain yang memiliki batu roh Yuan di dalamnya. Mengaktifkan formasi, seberkas cahaya bersinar di platform, dan cincin spasial langsung lenyap. Dalam beberapa relung formasi, ratusan batu roh Yuan hancur. Transportasi ini mahal banget. Longchen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Ini adalah formasi transportasi khusus dan hanya dapat mengangkut barang-barang kecil. Biasanya digunakan untuk menyebarkan berita, karena tidak bisa menggerakkan orang. Tetapi hanya untuk beberapa cincin spasial yang harganya beberapa ratus Yuan batu roh, itu benar-benar mahal. Selain beberapa lusin murid yang menjaga bagian luar, Longchen dan sisa dari Dragon Blood Legion berada dalam pengasingan. Yang lain berkultivasi di bawah restu lampu altar abadi. Longchen mulai dengan gila-gilaan menyerap batu roh Yuan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan akhir-akhir ini, karena Guo Ran membutuhkan waktu untuk memperbaiki kapal terbang. Tanpa kapal terbang, tidak ada cara untuk berburu jauh-jauh. Terbang di udara secara pribadi tanpa kemanapun untuk mendarat terlalu berbahaya. Adapun pantai atau laut yang dekat dengan daratan, tidak banyak di menlaut. Sumo dan yang lainnya sedang berburu di wilayah itu, tetapi kemungkinan besar mereka bahkan tidak membunuh iblis laut sebanyak yang mereka miliki. Pada dasarnya tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Longchen dengan gila-gilaan menyerap batu roh Yuan, tetapi sekarang dia menemukan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dia tidak lagi menyerapnya dengan segenggam. Sebagai gantinya, dia memberikan semua batu roh Yuan ini kepada Lei Long dan Huo Long. Mereka melahapnya dan kemudian mengirimkan energi mereka kepadanya. Ini jelas merupakan cara yang menakutkan untuk menyerap energi spiritual Yuan. Orang lain akan langsung meledak ketika begitu banyak energi spiritual Yuan dicurahkan ke mereka. Bahkan Gu Yang, seseorang yang berjalan di jalur kultifator tubuh, paling banyak mampu menyerap energi dari 10 batu roh Yuan sekaligus. Lebih dari itu dan tubuhnya tidak akan mampu mengatasinya. Dia memberikan semua batu roh 500 juta Yuan kepada Lei Long dan Huo Long. Dia kemudian langsung menyerap energi mereka dari mereka. Ini akan menyelamatkannya dari kesulitan memurnikannya satu per satu. Lebih jauh, dia juga bisa mengontrol kecepatan di mana dia menyerap energi. Saat ini, Lei Long dan Huo Long adalah keberadaan yang sangat kuat. Itu terutama berlaku untuk Lei Long. Itu telah sepenuhnya menyerap semua energi dari saat Long Chen mengalami kesengsaraan, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih besar dari yang dimiliki Huo Long sekarang. Hanya karena mereka cukup kuat sehingga Long Chen berani melakukan ini. Keduanya akhirnya menjadi seperti reservoir energi yang sangat besar untuk Long Chen. Saat dia mengekstraksi semburan energi spiritual Yuan, dia merasakan desain bunga di platform abadi berputar dengan cepat. Sebuah rune baru dengan cepat terkondensasi. Rune itu kemudian dengan rakus menyerap energi spiritual Yuan sampai benar-benar puas dan kemudian rune baru terbentuk. Dengan pengalamannya mencapai tahap surga pertama dari penempaan foundation, Long Chen memutuskan untuk tidak repot-repot melihat berapa biayanya. Dia pada dasarnya berkultivasi dengan mata tertutup. Sepuluh hari kemudian, suara ledakan terdengar dari tubuhnya saat dia memasuki panggung surga ketiga. Kali ini, dia telah siap, dan dia tidak menyebabkan gangguan seperti ketika dia mencapai panggung surga pertama. Merasakan platform abadi di tubuhnya, dia tenggelam dalam pikirannya. Orang lain akan memadatkan sembilan rune menjadi fondasi untuk platform abadi mereka. Untuk tahap surga kedua, mereka akan memadatkan delapan rune ke tingkat kedua dari platform abadi mereka. Mengikuti pola itu, platform abadi mereka akan menjadi bentuk kerucut pada akhirnya. Tapi platform abadi berbeda. Fondasi dipadatkan melalui 13 rune, dan tingkat kedua juga dipadatkan dengan 13 rune. Ukurannya juga sama. Tingkat ketiga juga telah mengambil 13 rune. Jika ini terus berlanjut, platform abadi akan menjadi silinder, berbeda dari orang lain. Apapun, kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan. Saatnya untuk terus berkultivasi. Hmm, apa-apaan ini? Petik 2. Long Chen baru saja akan melanjutkan ketika dia menjerit kaget. Dia melihat bahwa Lei Long dan Huo Long tidak lagi memiliki batu roh Yuan di tubuh mereka. Mereka sudah pergi. 500 juta Yuan batu roh menghilang begitu saja. Long Chen tidak bisa mempercayai matanya. Dia melihat lagi dan lagi sebelum menerima bahwa ini adalah kenyataan. 500 juta batu roh Yuan hanya memungkinkan dia memajukan dua tahap surga. Long Chen putus asa. Bagaimana dia bisa berkultivasi di masa depan? Jika dia menggunakan sisa batu roh Yuan yang dimilikinya, mungkin dia bisa mencapai panggung surga keempat. Itu akan membuatnya berada di ranah Foundation Forging. Tapi bagaimana dengan Dragon Blood Legion? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Sepertinya kultivasinya harus melambat untuk saat ini. Dia berdiri dan meregangkan tubuh. Dia melakukan beberapa latihan, dan dia merasakan tubuhnya dipenuhi energi. Rasanya seperti energinya akan meledak di luar kendalinya. Merasakan energi yang datang dari 108 ribu platform abadi, dia hampir merasa ingin menembus langit dan bumi. Mengepalkan tinjunya, ruang bergemuruh. Baiklah, kuakui aku tidak dendam lagi. Petip 2 Merasakan kekuatan luar biasa dari tubuhnya, dia merasa jauh lebih nyaman dengan menghabiskan 500 juta yuan batu roh. Sekarang, rasa haus Long Chen akan uang semakin besar. Tidak heran Sekte Huayun percaya pada dewa kekayaan mereka. Sekarang bahkan dia mempercayainya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi sekarang Long Chen mengalami betapa menyakitkan tidak punya uang. Tanpa batu roh yuan, tidak ada cara baginya untuk berkultivasi. Dengan metode baru yang melibatkan Huo Long dan Lei Long ini, dia yakin bahwa jika dia memiliki cukup batu roh yuan, dalam waktu kurang dari tiga bulan, dia akan dapat mencapai puncak penempaan yayasan. Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini. Setelah menghela nafas secara emosional, dia meninggalkan kamarnya. Saat pergi ke kota, dia melihat Sumo dan yang lainnya masih belum bisa ditemukan. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa guoran telah memperbaiki kapal terbang saat dia berada di pengasingan. Oleh karena itu, Sumo, Mu King Suan, Hua Siyu, dan Wang Zhen telah mengambil perahu terbang dan pergi berburu. Ada pun Gao Xianyang, dia tidak mengirim sepatah katapun, dan Long Chen tidak bisa mengganggunya. Selama dia tidak menimbulkan masalah, Long Chen tidak akan peduli. Setelah Long Chen keluar, dia melihat bahwa para prajurit Dragon Blood Legion telah mencapai tahap surga keempat, dan beberapa telah mencapai tahap surga kelima. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan sosok besar muncul di depan Long Chen. Itu sangat cepat sehingga Long Chen tidak merasakannya sama sekali sebelum itu tiba. Itu adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Sekarang panjangnya lebih dari 600 meter, dan bulunya telah tumbuh, membuatnya tampak seperti kuda yang agung. Saat ini, auranya setara dengan Magical Beast Peringkat 6, tetapi kekuatannya bahkan lebih besar dari Magical Beast Peringkat ke-7. Kaka Long, Wild Day melompat dari punggung Cloud. Selama waktu ini, Cloud mendekati Wild Day. Keduanya rakus. Sebelumnya, sebelum kapal terbang diperbaiki, yang lain tidak berani pergi terlalu jauh, takut dikepung oleh setan laut. Tapi keduanya berbeda. Cloud sangat cepat, namanya sendiri adalah tanda kecepatan dan kekuatan melahapnya. Meskipun itu hanya di peringkat ke-6, bahkan Magical Beast Peringkat ke-9 tidak akan bisa menyusulnya. Cloud membutuhkan banyak daging dan darah, sementara Wild Day juga perlu makan terus-menerus. Karena itu, Manky akhirnya setuju untuk membiarkan mereka keluar. Namun, dia hanya mengizinkan Cloud memakan iblis laut peringkat ke-7 dan di bawahnya. Mereka masih di tengah-tengah memperbaiki kekurangan bawaannya, jadi tidak bisa tumbuh terlalu cepat. Jadi ketika mereka pergi, iblis laut peringkat 8 pergi ke Wild Day, sedangkan yang lebih kecil berakhir sebagai makanan ringan Cloud. Jumlah yang mereka makan benar-benar mencengangkan. Tidak peduli berapa banyak mereka makan, mereka tidak pernah kenyang. Manky bahkan telah membeli mangkuk item raja untuk Wild Day sebelum pergi. Itu adalah alat spasial yang bisa menyedot iblis laut mati dan menekan mereka. Ribuan iblis laut dapat dikompresi menjadi seukuran ibu jari melalui mangkuk ini, dan Wild Day dapat melahapnya setelah itu. Meskipun basis kultifasi Wild Day tidak jelas, garis-garis aneh sekarang mulai muncul di tubuhnya. Seolah-olah dia sedang mengalami semacam transformasi, dan auranya juga tumbuh lebih menakutkan. Adapun Cloud, itu jauh lebih mudah. Itu hanya membuka mulutnya, dan iblis laut akan terbang tanpa bisa melawan. Ribuan atau puluhan ribu akan tertelan sekaligus. Itu adalah kemampuan menelan bawaannya. Setan laut yang ditelan ke dalam perutnya akan langsung terbunuh. Long Chen memeriksa tubuh Wild Day dan melihat bahwa sel-selnya telah lama diaktifkan sepenuhnya, dan sekarang masing-masing sel berada di tengah-tengah transformasi. Menurut Wild Day, dia sangat lapar setiap hari. Long Chen tahu ini adalah pesan yang dikirim oleh tubuh Wild Day padanya. Itu berarti dia mungkin akan maju. Tapi tubuh Wild Day berbeda dari yang lain. Cara dia maju juga berbeda. Saat ini, apa yang perlu Long Chen lakukan untuk Wild Day adalah membuatnya kenyang. Kakak Long, tidak ada cukup iblis laut peringkat sembilan di sekitar. Saya tidak bisa kenyang. Wild Day menggosok kepalanya dengan sedih. Iblis laut peringkat delapan tidak memenuhi dia sama sekali, dan dia berada dalam keadaan kelaparan yang terus-menerus menyakitkan. Baik, kumpulkan semuanya. Kami juga akan pergi berburu. Long Chen menepuk Wild Day dengan nyaman. Bab 1145 banding 1145. Laut timur berkilau seperti kristal di bawah sinar matahari. Sebuah kapal terbang perlahan terbang melintasi permukaannya yang tak terbatas. Long Chen, apa yang terjadi? Bagaimana kami tidak bertemu dengan iblis laut yang kuat dalam dua hari? Mengki dengan lembut menyisir ke belakang beberapa helai rambut yang tersesat oleh angin. Mungkin ketenangan sebelum badai, itu berarti gelombang besar binatang akan meletus. Ekspresi Long Chen agak serius. Menurut catatan masa lalu, setiap kali gelombang monster terjadi, iblis laut akan memasuki keadaan tenang seolah-olah mereka sedang mempersiapkan kekuatan mereka. Setelah terbang begitu lama, mereka pada dasarnya mencapai tepi laut dalam. Menurut alasan, meski dalam keadaan tenang, seharusnya masih ada setan laut. Namun, semuanya sangat tenang. Bos, mengapa gelombang binatang itu terjadi? Saya masih tidak mengerti, apa gunanya serangan berkala ini? Tanya Gu Yang. Sederhananya, ini adalah metode untuk menyingkirkan yang lemah. Cincin laut surga bela diri dikendalikan oleh iblis laut, dan di kedalaman laut, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bahkan ahli puncak benua diintimidasi oleh mereka. Adapun iblis laut yang kita bunuh, mereka hanyalah anggota rendah dari ras iblis laut. Garis keturunan mereka tidak murni, dan peringkat kesembilan adalah batas mereka. Hanya iblis laut yang dapat mencapai peringkat 10 ke atas yang merupakan anggota sebenarnya dari ras iblis laut. Mereka yang ikut dengan saya ke Central Clients, Anda pasti masih ingat bahwa kami bertemu dengan iblis laut peringkat 10 dalam perjalanan. Mereka adalah pemimpin sejati dari cincin laut surga bela diri. Sama seperti benua, laut juga merupakan tanah bercocok tanam. Tapi ada terlalu banyak iblis laut, dan ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, itu mempengaruhi budidaya iblis laut berdarah murni juga. Gelombang binatang buas ini disebabkan oleh para pemimpin iblis laut yang ingin melihat jumlahnya turun, kata Longchen. Rahasia ini sebenarnya adalah sesuatu yang hanya diketahui sedikit orang. Suan Master telah memberitahunya agar dia siap. Astaga, mereka bisa mengendalikan pasukan iblis laut yang begitu besar. Lalu tidak bisakah mereka dengan mudah memusnahkan semua pembudidaya manusia? Teriak guyang. Ini tidak terlalu dibesar-besarkan. Bagaimanapun, mereka masih binatang buas. Mereka tidak tahu alkimia, penempaan, formasi, del. Begitu mereka tiba di darat, para ahli pada akhirnya akan membunuh mereka. Mereka hanya bisa merajalela di laut. Alasan mereka menyebabkan gelombang besar adalah untuk menekan jumlah iblis laut. Melalui keseimbangan inilah jumlah setan laut tetap cukup rendah sehingga kispiritual di laut tidak menipis. Itu akan mempengaruhi ahli sejati ras iblis laut. Ini juga mengapa mereka akan selalu memasang tanda-tanda bahwa gelombang binatang akan segera dimulai, sehingga umat manusia dapat mempersiapkan diri. Itu hanya permainan bertahan hidup yang terkuat. Itu bukan hal yang buruk bagi manusia atau setan laut. Ras iblis laut menggunakan pembudidaya manusia untuk menghilangkan sebagian dari sumber daya mereka yang terbuang. Adapun pembudidaya manusia, mereka menggunakan medan perang ini untuk meredam murid-murid mereka, serta mengumpulkan neida. Ini juga mengapa aliansi surga bela diri melarang ahli raja pergi berburu di laut. Mereka takut membunuh beberapa keturunan iblis laut berdarah murni. Itu akan menarik keluar pemimpin sejati ras iblis laut, dan kemudian pertempuran besar pasti akan meletus. Petik 2 Seperti yang dijelaskan Longchen, dia menyebarkan beberapa bubuk obat yang sebelumnya dia saring ke laut. Bubuk ini juga mengandung darah beberapa binatang ajaib mengki. Setan laut sangat sensitif terhadap darah Magical Beast. Dengan bubuk Longchen, aroma mereka diperbesar. Hanya dalam waktu yang setara dengan sebatang dupa, laut mulai melonjak, dan sosok-sosok besar yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Iblis laut peringkat 9, Wilde adalah orang pertama yang menyerang dengan gembira. Dia langsung memanggil tubuh perunggu darah barbar dan mengayunkan tongkatnya, meledakan kepala ikan monster pertama hingga terpisah. Di saat yang sama, sebuah mangkuk di tangannya mengeluarkan seberkas cahaya yang menarik ikan monster itu ke dalam. Wilde langsung menelannya. Yang lain menganggapnya mengejutkan dan lucu. Wilde sebenarnya dipenuhi dengan urgensi seperti itu karena kelaparan. Mereka semua keluar untuk membunuh Iblis Laut. Iblis Laut peringkat 8 tidak lagi berguna bagi mereka, tetapi Iblis Laut peringkat 9 adalah harta karun. Mayat mereka bisa dijual untuk mendapatkan uang, dan neidans mereka sangat berharga. Umpan Longchen menarik lebih banyak dan lebih banyak Iblis Laut peringkat 9. Sekarang setelah legion darah naga semuanya maju ke penempaan dasar, membunuh Iblis Laut peringkat 9 ini sama sekali tidak sulit. Laut dengan cepat diwarnai merah dengan darah Iblis Laut. Aroma darah itu menarik lebih banyak Iblis Laut, dan gelombang besar mulai melonjak. Longchen memiliki kapal terbang yang mengapung di atas medan perang. Dia melihat pertempuran intens di bawah. Wilde membunuh dan memakannya satu per satu. Hanya dalam beberapa saat, dia membunuh lusinan dari mereka tetapi masih belum lengkap. Longchen, apa yang kamu pikirkan? Melihat Longchen mengerutkan kening dalam pikiran, Mengki berjalan. Apakah kamu memperhatikan? Darah Iblis Laut peringkat 9 ini, energi di dalamnya dengan cepat menghilang di laut, kata Longchen. Bukankah sudah jelas? Saat darah masuk ke laut, laut akan menyerapnya, kata Mengki sambil tersenyum menggoda. Longchen menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang saya bicarakan. Saya berpikir, Iblis Laut menggunakan tangan manusia untuk melenyapkan anggota lemah mereka. Lalu apakah dunia kultivasi kita juga sama? Apakah ada juga tangan besar yang mendorong kita ke depan? Petik 2 Aku, aku tidak memikirkan itu. Mengki tertangkap basah, tidak pernah mempertimbangkan situasi seperti itu. Longchen mempertimbangkan kemungkinan ini. Di jalur abadi, dia telah pergi ke kedalaman itu dengan lonceng tanah timur. Di sana, dia telah melihat altar dengan tengkorak besar. Meskipun lonceng tanah timur telah menolak untuk menjawab pertanyaannya, dia masih merasa bahwa jalur abadi mungkin sangat mungkin sama dengan cincin laut surga bela diri. Itu dimanipulasi oleh seseorang. Jika mungkin jalan abadi dikendalikan, lalu bagaimana dengan benua surga bela diri? Jika benar-benar ada seseorang yang secara diam-diam mengarahkan benua surga bela diri, keberadaan seperti apa mereka? Dewa! Cloud, kembali! Jangan serakah! Mengki terganggu oleh pembicaraannya dengan Longchen, dan pada saat itu, Cloud diam-diam memakan iblis laut peringkat ke-8. Tapi Mengki masih menangkapnya. Longchen menggelengkan kepalanya. Masalah seperti ini bukanlah masalah yang harus dia renungkan. Hanya sentral clients yang sudah sangat besar. Dia akan menemukan kebenaran cepat atau lambat. Mengki, biarkan Cloud makan. Kekurangan bawaannya pada dasarnya sudah diperbaiki, dan tidak ada masalah dengan tubuhnya sekarang. Ketika kami kembali, saya akan memperbaiki pil untuk sepenuhnya mengatasi masalah kekurangan ringan yang masih ada, kata Longchen. Awan mengejar langit menelan burung gereja tampak sangat menyedihkan. Itu seperti anak kecil yang kelaparan bagaimana mungkin mereka tidak membiarkannya makan. Cloud segera mengeluarkan teriakan burung dan menyerbu ke medan perang. Kamu Im, kamu hanya tahu cara bermain polisi yang baik. Mengki memutar matanya ke arah Longchen. Tapi dia tidak memesan Cloud kembali. Di bawah perawatannya yang cermat, sudah tidak ada masalah dengan tubuh Cloud. Kekurangan bawaannya sudah ditebus. Tetapi Mengki adalah orang yang berhati-hati dan teliti, dan dia takut akan kemungkinan kecelakaan. Jadi dia tidak membiarkan Cloud makan terlalu banyak. Adapun Longchen, dia tidak berpikir masalahnya terlalu besar. Setiap kali, Cloud akan menampilkan penampilan yang menyedihkan. Cloud sangat pintar, dan begitu Longchen berbicara, dia terbang. Ia tahu Mengki tidak akan menolak Longchen. Hei, itu Iblis Laut Peringkat Sembilan. Teriak Mengki saat melihat mayat Iblis Laut Peringkat Sembilan dengan cepat menyusut dan terbang menuju mulut Cloud. Tinggalkan saja, Mengki. Jangan terlalu khawatir. Awan adalah spesies purba dengan warisannya sendiri. Jika memang ada bahaya, ia akan merasakannya sendiri. Dengan terus-menerus membatasinya dan tidak membiarkannya bertindak berdasarkan naluri, Anda pada akhirnya akan membatasi basis kultifasinya, bujuk Longchen. Baiklah, kuakui aku terlalu khawatir. Mengki memikirkannya sebentar dan tersenyum pahit. Longchen memegangi tangannya. Itu karena kamu berjanji kepada Ibu Cloud bahwa kamu merasakan begitu banyak tekanan. Tetapi pada kenyataannya, Anda bukanlah dewa, dan Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Biarkan Cloud menjadi. Petik 2 Mengki mengerti apa yang dia katakan. Dia terlalu memedulikan Cloud, dan memanjakannya bukanlah hal yang baik. Akan lebih baik jika Cloud diberi lebih banyak ruang untuk tumbuh. Setelah melahap Iblis laut peringkat 9, warna pelangi Cloud menyala, dan aura yang kuat meletus. Tubuh Cloud tumbuh dengan cepat, dan langsung naik ke peringkat ke-7. Mengki terkejut. Cloud benar-benar layak menjadi Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Setan laut peringkat 9 yang kuat itu langsung dicerna begitu memasuki perutnya. Terlebih lagi, auranya masih sangat stabil. Tidak ada sedikitpun pelemahan atau tanda dari basis kultifasi yang kosong. Ini berarti Cloud benar-benar tidak perlu terlalu khawatir dan dapat tumbuh dengan sendirinya. Melihat ini, Mengki menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia merasa sedikit malu. Jika Long Chen tidak membujuknya, dia akan menghambat pertumbuhan Cloud. Setelah naik ke peringkat ke-7, Cloud tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mengguncang surga dan menembak ke arah Iblis laut peringkat 9. Mengki melompat ketakutan karena Cloud masih berada di peringkat ke-7. Dia baru saja membentuk segel tangan ketika dia dihentikan oleh Long Chen. Terkadang, kepercayaan adalah dorongan terbaik. Petik 2. Ledakan. Iblis laut peringkat 9 bertubuh ikan berkepala banteng itu melepaskan dua sinar cahaya terang ke Cloud. Ini adalah serangan kekuatan penuhnya, menyebabkan Mengki menjadi pucat. Tapi saat cahaya itu hendak menyerang, Cloud merentangkan bulunya dan menghilang. Ketika Cloud muncul kembali, itu tepat di depan Iblis laut peringkat 9. Itu membuka mulutnya, dan benang cahaya biru keluar. Benang cahaya menembus langsung kepala Iblis laut peringkat 9, langsung membunuhnya. Kemudian mayatnya ditarik ke perut Cloud. Pada saat ini, selusin Iblis laut peringkat 9 telah mengepung Cloud. Itu hanya mengepakkan sayapnya, berubah menjadi cahaya berwarna pelangi yang menghilang ke awan. Bab 1146 Itu sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk dilacak. Serangan Iblis laut peringkat 9 benar-benar meleset. Kerja bagus, Cloud, teriak Longchen. Teriakan burung terdengar dari atas awan seolah-olah menanggapi dorongan Longchen. Cahaya pelangi tiba-tiba jatuh seperti meteor. Cloud telah melipat sayapnya dan menembak lurus ke arah Iblis laut peringkat 9. Ledakan, sebuah lubang besar secara paksa menembus tubuh Iblis laut. Semua orang kaget. Cloud hanya berada di peringkat ke-7. Tapi itu membunuh Iblis laut peringkat 9 dengan mudah. Tidak sembarang orang mampu mengenalinya untuk Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi legendaris. Dalam Dragon Blood Legion, hanya Longchen, Manky, dan Tang Wan R yang mengetahui asalnya. The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah diusir dari Swanbeast. Itulah mengapa yang terbaik adalah tidak memberitahu semua orang tentang identitas Cloud. Namun, bahkan Longchen, Manky, dan Tang Wan R dikejutkan oleh kekuatan Cloud. Burung gereja yang mengejar langit menelan awan jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Kami pasti perlu membiarkannya memiliki kebebasannya. Melihat Cloud benar-benar mendominasi Iblis laut ini, Longchen terpesona. Dia melihat bahwa Cloud sedang memburu Iblis laut peringkat 9, dan dia mencoba gerakan yang berbeda, sudut yang berbeda. Itu mengasah naluri dan kemampuan berburunya. Cloud secepat kilat, dan serangannya hanya tumbuh lebih tajam dan lebih kuat. Setiap Iblis laut peringkat 9 yang dibunuhnya akan langsung ditelan olehnya. Melihat ini, Manky tidak bisa menahan nafas. Dia selalu khawatir tentang Cloud yang tumbuh terlalu cepat karena kekurangan bawaannya. Tapi dia lupa, Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow bukanlah Magical Beast biasa. Itu memiliki warisannya sendiri. Dia sudah membantu menutupi hampir semua kekurangan bawaannya. Sedikitpun yang tersisa dapat dibuat secara alami oleh Cloud. Sekarang Cloud telah maju ke peringkat ke-7, Rune intinya telah diaktifkan, dan itu dengan gila-gilaan menyerap daging untuk menutupi kekurangannya. Itu bahkan lebih efektif daripada saat Manky menyiapkan bola obat khusus untuknya. Jadi Manky tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Dia telah terlalu banyak berpegang teguh pada pengetahuannya sebagai penjinak binatang. Meskipun Longchen bahkan bukan seorang Beast Tamer, dan dia tidak tahu banyak tentang kebiasaan Magical Beast, dia masih melihat lebih dari yang dia bisa. Cloud adalah satu hal, tapi Wilde benar-benar monster. Bagaimana dia bisa makan begitu banyak tanpa perutnya meledak? Tang Wan R memandang Wilde dengan kaget. Sudah beberapa jam, orang lain akan langsung menyingkirkan mayat iblis laut peringkat 9 yang telah mereka bunuh untuk ditukar dengan poin. Tapi Wilde akan membunuh satu dan memakan satu. Yang lain telah mengumpulkan beberapa ratus iblis laut peringkat 9 selama waktu ini, tetapi kecepatan Wilde mungkin 10 kali lipat kecepatan mereka. Bahkan setelah makan begitu banyak, dia masih lapar. Setiap iblis laut peringkat 9 seperti gunung kecil, dan meskipun mayat mereka dikecilkan dengan item raja, itu hanya batasan spasial. Mereka tidak terlalu kecil. Begitu mereka memasuki perutnya, mereka akan kembali ke ukuran aslinya. Tidak ada yang berani mencoba memakan iblis laut peringkat 9 seperti itu. Itu akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tapi Wilde masih memakannya tanpa jeda. Wilde juga mengalami semacam transformasi. Dia butuh banyak daging juga, kata Longchen. Longchen telah berbicara tentang Wilde dengan Suan Master. Master Suan telah mengatakan bahwa ras barbar hanya ada dalam legenda dan tidak ada cara untuk mengatakan apapun tentang mereka secara pasti. Rupanya, ada beberapa ras barbar berdarah campuran yang pada dasarnya sama dengan Magical Beast. Karena sifat mengamuk mereka, mereka telah menjadi musuh dari seluruh dunia kultifasi dan dimusnahkan kembali di era abadi. Setelah itu, Longchen tutup mulut tentang Wilde. Dia tahu terlalu sedikit tentang ras barbar. Yang terbaik adalah menjaga status Wilde serendah mungkin. Wilde mulai maju. Karena dia mengandalkan energi di dalam daging untuk maju, jalur kultifasinya berbeda dari orang lain. Tidak ada yang tahu apa batasnya. Tapi setelah memakan seribu iblis laut peringkat sembilan, ekspresinya masih tidak berubah, dan itu agak menakutkan. Perut Wilde seperti lubang tanpa dasar. Melihat dari Wilde ke Cloud, Longchen tersenyum pahit. Tampaknya mencoba menjadi kaya dengan menjual mayat iblis laut tidak akan terjadi. Begitu Cloud mengalahkan dan memakannya, itu akan berlanjut ke yang berikutnya. Tubuhnya perlahan tumbuh saat dia makan lebih banyak, dan runenya mulai aktif, mengeluarkan kotoran dari makanan yang dimakannya dan hanya menyimpan esensinya. Ini jelas merupakan cara yang menakutkan untuk maju. Itu terus-menerus makan dan menjadi lebih kuat dalam pertempuran, dan itu adalah semacam kemajuan tanpa celah. Longchen hanya menyaksikan saat Dragon Blood Legion bertarung. Dia menjaga kapal terbang dalam keadaan siaga kalau-kalau mereka bertemu dengan iblis laut peringkat 10. Meskipun dia telah mendengar bahwa iblis laut peringkat 10 tidak akan muncul ketika gelombang binatang buas sedang terjadi, siapa yang bisa menjamin apapun. Lebih baik berhati-hati. Setelah bertarung selama 3 hari, bahkan Dragon Blood Legion mulai lelah. Lebih jauh lagi, karena pertarungan intens tanpa henti ini, beberapa orang akhirnya menjadi sangat lelah sehingga mereka terluka dalam pertempuran. Tapi dengan hadirnya murid penyembuh, semuanya masih baik-baik saja. Longchen belum memberi perintah untuk mundur. Mengki dan Tang Wan Er memiliki keinginan untuk bertarung juga, tetapi mereka ditahan oleh Longchen. Pertempuran melawan kemauan juga penting. Semakin mereka lelah dan semakin kendor, semakin mudah terjadi kecelakaan. Tapi itu juga akan membuat mereka lebih marah. Ketika tidak ada lagi gelombang iblis laut peringkat 9 yang menyerang mereka, semua prajurit menghela nafas lega. Mereka duduk di atas kapal terbang, kelelahan. Adapun prajurit Dragon Mark, mereka langsung tertidur, merasa seperti tubuh mereka kosong. Hanya Wilde dan Cloud yang masih penuh energi. Kulit perunggu Wilde memiliki beberapa rune samar yang bersinar di atasnya, dan auranya masih tumbuh. Rasanya seperti naga yang tertidur akan terbangun di dalam tubuhnya. Adapun Cloud, baru saja naik ke peringkat ke-8 sehari sebelumnya. Kecepatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Longchen segera menghentikan Cloud makan lagi, karena auranya mulai berfluktuasi. Itu adalah tanda bahwa wilayahnya semakin goyah. Dia tidak bisa terus makan. Dia secara pribadi memperbaiki beberapa pil obat untuk menstabilkan wilayahnya. Itu bisa membunuh iblis laut untuk mendapat jatah sekarang, tapi tidak bisa segera memakannya. Sekarang semua orang melihat betapa menakutkannya Cloud. Itu hanya melebarkan sayapnya, dan rune-nya menyala. Jutaan sinar cahaya ditembakkan, membante iblis laut peringkat 9. Kemudian ia membuka mulutnya dan garis cahaya hijau melesat keluar, menghancurkan iblis laut. Cahaya itu hanya berkedip sekali, karena jika digunakan dua kali tidak akan ada jatah yang tersisa. Bahkan Longchen dan Mengki, yang secara pribadi telah melihat peringkat ke-10 Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, terkejut dengan kemampuan Cloud. Itu memiliki kemampuan yang menakutkan di peringkat ke-8. Kekuatan semacam ini telah melampaui pemahaman mereka. Bahkan jika Mengki memanggil semua iblis laut peringkat ke-9, mereka belum tentu bisa mengalahkan Cloud. Sangat mungkin, mereka semua akan terbunuh olehnya, karena tidak hanya kuat, tapi juga sangat cepat. Ingin melarikan diri di depannya hanyalah lelucon. Mereka benar-benar telah membunuh sejumlah besar iblis laut peringkat 9 kali ini. Jutaan mayat telah memenuhi cincin spasial mereka, dan tidak ada tempat lain untuk meletakkannya. Longchen membuang sisa makanan yang tak seorang pun punya ruang untuk itu ke dalam tanah hitam ruang kekacauan primal. The Iron Spruce Oaks tumbuh pesat dan akan segera mencapai puncaknya. Ruang kekacauan utama sekarang berkembang dengan kehidupan, memberi kepercayaan pada Longchen. Dia tidak perlu khawatir terluka sekarang. Hem, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Sebuah simbol menyala di tablet giyok di pinggangnya, dan alarm yang menusuk telinga terdengar. Wangchen dalam bahaya. Longchen melihat bahwa itu adalah simbol merah yang melambangkan Wangchen. Itu berkedip cepat, artinya itu adalah panggilan darurat yang mendesak. Ini adalah salah satu alat dari Sekte Suantian Dao. Ia bisa merasakan salinan dirinya sendiri dalam jarak setengah juta mil. Dan selama mereka berada dalam jarak beberapa ratus ribu mil, mereka dapat menunjukkan lokasi mereka dengan akurat. Apa yang terjadi? Apakah dia bertemu dengan iblis laut peringkat 10? Tanya Mengki. Mengki, Wan R, lihat koordinat ini. Terbang ke arah itu. Longchen lalu melompat ke punggung Cloud dan berkata, Cloud, gunakan kecepatan tercepatmu. Biar saya lihat apa artinya mengejar awan. Petik 2. Cloud mengeluarkan tangisan burung yang jernih dan berubah menjadi sinar cahaya tujuh warna. Suara teriakan burungnya masih menggantung di udara, tapi sosoknya sudah lenyap dari pandangan mereka. Bab 1147 banding 1147. Orang bodoh ini, kenapa dia tidak membawa kita? Melihat Longchen terbang bersama Cloud, Tang Wan R merasa sedikit kesal. Menurut alasannya, dia seharusnya membawa beberapa pembantu yang kuat juga. Jika Wang Zen mengirimkan panggilan darurat, masalah ini pasti tidak normal. Tidak peduli berapa banyak iblis laut peringkat 9 yang ada, dia masih bisa menggunakan perahu terbang untuk berlari. Jika itu bukan iblis laut peringkat 10, maka Longchen sudah cukup, dan jika ya, maka kita semua bersama-sama tidak akan cukup. Longchen memiliki kecepatan Cloud sekarang, dan jika dia tidak bisa mengalahkan musuh, dia masih bisa melarikan diri dengan Cloud. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskannya, jadi jangan salahkan dia, kata Mengqi. Tidak heran Longchen sangat mencintaimu. Kamu benar-benar mengerti dia, kata Tang Wan R agak iri. Apakah kamu bahkan cemburu padaku sekarang? Jangan main-main, kita harus bergegas ke lokasi yang disuruh Longchen. Mengqi berpaling ke orang lain. Dengan kecepatan kapal terbang, kita punya waktu 4 jam untuk istirahat. Cepat dan pulihkan jika terjadi pertempuran besar. Petik 2. Semua orang segera fokus untuk pulih. Para murid menyembuh menggunakan energi atribut kayu mereka untuk menyelimuti seluruh legion. Gambar pohon besar muncul di udara di atas mereka dan energi kehidupan mengalir di atas mereka semua. Berbaring di punggung Cloud, Longchen akhirnya belajar apa artinya mengejar awan dan mengikuti kilat. Dia tidak bisa melihat apapun di depannya. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Dan meskipun dia berlutut, angin seperti bilah di kulitnya. Dia memperkirakan bahwa ahli penempaan fondation biasa bahkan tidak akan mampu menahannya dan akan meledak. Cloud, kamu benar-benar luar biasa. Longchen tidak menahan pujiannya. Kecepatan Cloud benar-benar luar biasa. Cloud beberapa kali lebih cepat dari kecepatan maksimal kapal terbang. Selanjutnya, Cloud mampu berakselerasi ke kecepatan puncaknya hanya dalam beberapa tarikan napas. Sedangkan untuk sebuah kapal terbang, dibutuhkan waktu yang sesuai dengan tongkat dupa untuk mencapai maksimumnya. Kapal terbang baru saja mulai, sementara Cloud telah lenyap dari pandangan. Itulah perbedaannya. Selanjutnya, Cloud baru saja mencapai peringkat ke-8. Jika itu maju ke peringkat ke-9 atau bahkan ke-10. Longchen tidak bisa membayangkan seperti apa kecepatannya. Longchen menatap tablet giok. Dia dengan cepat mendekati penanda. Suara gemuruh terdengar dari depan, dan hanya dalam nafas, dia melihat medan perang di depannya. Ribuan orang berjubah hitam yang menutupi wajah mereka telah mengelilingi 20 ribu murid Wangchen. Mereka memegang tongkat di tangan mereka, terus-menerus melepaskan seni sihir yang kuat. Adapun kapal terbang Wangchen, lumpuh dan tidak bisa terbang lagi. Seni sihir telah membentuk sangkar besar yang mengelilingi mereka, sementara pedang terbang, kapak besar, palu rahasia, dan segala jenis seni sihir terbang ke arah mereka. Wangchen telah memanggil serangga besar bercangkang emas di depan pasukan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan caranya sendiri, dia memblokir hampir setengah serangan. Tapi dia juga membayar harga yang menyedihkan. Mayat serangga yang tak terhitung jumlahnya menutupi laut, praktis menumpuk menjadi pegunungan. Meskipun membayar harga ini, mereka masih dalam kesulitan. Langit yang penuh dengan seni magis tidak mungkin dihindari. Ribuan murid telah meninggal. Di antara para penyerang adalah dua celestial peringkat enam. Seni sihir mereka sangat kuat, dan sebagian besar serangga Wangchen dibunuh oleh mereka. Selanjutnya, sebagian dari serangan mereka menembus serangga dan mendarat di antara para murid, membunuh mereka. Hahaha, idiot dari suantian Dao Sekte, apakah masih perlu berjuang? Jika Anda menyerah, Anda tidak akan merasakan sakit, teriak salah satu penyerang bertopeng. Aku ingat suaramu, kamu tikus yang melawan Hua Siyu, Raung Wangchen. Pada awalnya, dia memiliki kecurigaan bahwa mereka berasal dari sekte sihir penekan surga. Bagaimanapun, mereka semua memegang tongkat dan melepaskan seni sihir jarak jauh. Benar-benar mencurigakan. Selain itu, mereka sangat akrab dengan metode pertempuran murid-murid suantian Dao Sekte. Begitu mereka tiba, mereka telah memaksa mereka ke posisi pasif. Namun, mereka menolak untuk mengatakan apapun ketika murid suantian Dao Sekte meminta mereka memberi tahu mereka siapa mereka. Sekarang orang ini senang dengan dirinya sendiri dan membuka mulutnya, dan Wangchen segera mengenalinya. Itu karena suaranya terlalu menjengkelkan dan sulit untuk dilupakan. Orang itu segera menyesal berbicara, jadi dia menutup mulutnya dan fokus menyerang. Semuanya, fokus, jangan biarkan satu pun hidup, teriak celestial peringkat enam berjubah hitam. Semakin banyak serangan menghujani murid-murid suantian Dao Sekte, dan ekspresi Wangchen berubah. Dia telah memanggil serangga pertahanan terkuatnya, tetapi bahkan mereka tidak dapat menahan serangan yang begitu menakutkan dan dibunuh satu per satu. Setelah pasukan serangganya terbunuh, tidak akan ada lagi perlindungan bagi murid-muridnya. Mereka semua akan dibunuh. Murid Heaven Suppressing Magic Sekte terlalu tercelah. Bahkan sebelum pasukan Wangchen mengerti apa yang sedang terjadi, mereka telah memaksa mereka ke dalam jebakan maut yang tidak mungkin ditembus. Wangchen dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan. Dia membenci dirinya sendiri karena bodoh. Jika Longchen hadir, dia akan langsung melihat melalui jebakan musuhnya dan memilih untuk menyerang di awal daripada memilih untuk bertahan secara pasif seperti ini. Sekarang mereka semua dalam kesulitan. Meskipun mereka telah mengeluarkan sinyal marah bahaya, bala bantuan itu terlalu jauh. Longchen membutuhkan setidaknya 4 jam untuk sampai ke sini. Melihat situasi saat ini, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan dari waktu yang setara dengan dupa. Wangchen telah memanggil serangga induknya. Hanya melalui itu dia berhasil bertahan melawan peringkat 6 Celestials. Tapi tidak mungkin dia bisa menggunakannya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Jangan terlalu senang. Begitu saudara magang senior Longchen mengetahui hal ini, kematian Anda akan jauh lebih buruk daripada kematian kami. Saudaraku, jangan takut. Sejak hari kami melangkah ke jalur kultivasi, kami tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Magang senior saudara Longchen pasti akan membalas dendam untuk kita, teriak seorang murid. Hahaha, aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk membalas dendam untukmu. Kamu harus balas dendam sendiri. Petik 2 Tiba-tiba, tawa menggelegar terdengar, dan semua murid suantian dao sekte yang mendengarnya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Saudara magang senior Longchen. Ledakan. Garis cahaya biru terbang melalui kerumunan, dan murid heaven suppressing magic sekte yang dipukul langsung hancur berkeping-keping. Teriakan burung yang jelas terdengar. Baru sekarang sosok laut muncul di depan mata mereka. Ini adalah kemampuan surgawi bawaan cloud chasing heaven swallowing sparrow. Hanya dalam satu pukulan, lebih dari seratus penyerang tewas. Dua celah besar muncul di pengepungan mereka. Dengan para murid terbunuh, penghalang seni magis runtuh. Aku tidak pergi menyerang sekte sihir penekan surga, tapi kamu memutuskan untuk mengirimkan dirimu kepadaku. Jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan. Saudaraku, bunuh mereka sampai akhir. Petik dua. Setelah raungan Longchen, murid swantian dao sekte yang terperangkap mengeluarkan raungan marah. Mereka meluncurkan serangan habis-habisan terhadap murid-murid sekte sihir penekan surga yang sebelumnya sangat sombong tetapi sekarang sedikit panik. Longchen sudah melompat dari cloud dan menembak ke arah dua celestial peringkat enam. Mereka berdua kemungkinan besar dari generasi sebelumnya dari heaven suppressing magic sekte, karena mereka telah mencapai tahap kedelapan dari foundation forging. Lari, petik dua. Keduanya saling memandang dan memutuskan untuk langsung melarikan diri. Mereka bahkan tidak peduli dengan kapal terbang mereka atau sesama murid mereka. Sebaliknya, mereka berpisah dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. PFFT. Gambar pedang berwarna merah darah jatuh dari langit tanpa peringatan di salah satu dari peringkat enam celestials. Orang itu hampir tidak punya waktu untuk memanggil perisai sebelum dia dan perisainya hancur berkeping-keping. Hei hei, bahkan bentuk ketiga dari Split the Heavens bisa digunakan secara instan sekarang. Semua uang itu sepadan, Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas emosional setelah melihat kabut darah yang dihasilkan. Sekarang, dia akhirnya mencapai level yang telah ditunjukkan Feng Xingli di Wasteland Timur ketika dia menggunakan bentuk ketiga dari Split the Heavens. 27 titik akupunturnya telah terhubung secara instan, memungkinkannya untuk melepaskan bentuk ketiga tanpa peringatan. Itu tidak memberi lawannya waktu untuk bersiap, benar-benar layak mendapatkan gelar pukulan pembunuhan terkuatnya. Sebelum ini, dia harus terlebih dahulu mengunci lawannya dengan auranya untuk menggunakan bentuk ketiga, atau pada saat dia selesai membuat gerakan, lawannya akan melarikan diri kembali ke rumah. Dan bahkan jika mereka tidak melarikan diri saat terkunci, mereka masih akan menggunakan gerakan terkuat mereka untuk melawan. Pukulan seketika tidak diperlukan untuk semua ini. Lebih jauh lagi, jika itu digunakan saat lawan sedang berlari, mereka bahkan tidak akan bisa melakukan apapun. Longchen baru saja akan mengejar peringkat enam celestial lainnya ketika Cloud mulai bergerak. Itu muncul di depan peringkat enam celestial dan mengirimkan cakar. Orang itu juga memanggil perisai. Dia sangat licik. Perisai ini memiliki beberapa runih khusus di atasnya, dan ketika itu meledak, itu akan memberinya dorongan besar dalam kecepatan yang dikombinasikan dengan kekuatan serangan lawannya. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk dijalankan. Namun, dia salah menilai kekuatan Cloud. Cakar tajamnya bersinar dengan runih dan dengan mudah menembus perisainya untuk menyerang tubuhnya. Tidak ada ketegangan sama sekali. Cloud bahkan tidak perlu mengencangkan cakarnya. Orang itu langsung hancur berantakan. Bab 1148 Serangan macam apa ini, itu sebenarnya bisa menghindari pertahanan seni magis. Petik 2 Long Chen melihat serangan Cloud dengan jelas. Jika serangannya hanya menghancurkan pertahanan, itu satu hal. Bagaimanapun, itu adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Tetapi ketika cakar Cloud mencapai perisai, itu seperti energi misterius yang memungkinkannya menembus perisai untuk mendarat di tubuh celestial peringkat 6. Murid sekte sihir penekan surga memiliki seni magis yang kuat, tetapi tubuh fisik mereka sangat lemah. Itu adalah kelemahan yang fatal, jadi celestial peringkat 6 ini langsung terbunuh. Long Chen tidak punya waktu untuk merenungkan ini. Setelah beberapa saat terkejut, dia bergerak, menyerang murid-murid sekte sihir menekan surga yang sekarang panik dan berlari ke segala arah. Kedatangan Long Chen langsung membalikkan keadaan. Dua ahli teratas musuh langsung terbunuh, dan yang tersisa tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung. Mereka melarikan diri, tetapi dengan kehadiran Cloud, sia-sia melarikan diri. Dengan kepakan sayapnya, itu berubah menjadi cahaya berwarna pelangi yang menyapu maju-mundur, membunuh orang-orang yang telah melarikan diri paling jauh. Berhenti! Kami adalah murid dari sekte sihir penekan surga. Jika Anda membunuh kami, sekte sihir penekan surga tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. PPFT Salah satu dari mereka terbunuh di tengah-tengah teriakannya oleh salah satu murid Suantian Dao Sekte. Murid itu mengutuk, Pergilah! Kamu bisa membunuh kami, tapi kami tidak bisa membunuhmu. Petik 2. Dengan Cloud menghalangi orang lain melarikan diri dan Long Chen membantai siapapun yang tersisa, murid sekte sihir penekan surga dengan cepat jatuh. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan, Long Chen akan membunuh mereka dengan satu tebasan pedangnya. Mereka dengan cepat dipangkas menjadi lebih dari 200 orang. Sebenarnya, bahkan pada awalnya, tidak banyak dari mereka. Mereka hanya mengandalkan seni sihir kombinasi untuk menjebak semua murid Suantian Dao Sekte. Mungkin secara satu lawan satu, murid-murid Suantian Dao Sekte masih sedikit lebih lemah, tetapi sekarang mereka memiliki lebih dari 10 kali lipat jumlah mereka sekarang. Murid-murid Suantian Dao Sekte membantai murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte yang panik. Long Chen, apakah kamu masih mengenali ini? Pertempuran berakhir dengan cepat, semua penyerang telah terbunuh kecuali satu yang ditangkap Wang Zen hidup-hidup. Begitu Long Chen melihat orang itu, dia menamparkan wajahnya dan mengangguk. Saya mengenalinya. Kami akan menyerahkannya pada Hua Siu. Saya yakin aliansi wanita surga memiliki banyak metode untuk membuatnya hidup lebih buruk daripada kematian. Jika kita membunuhnya, itu akan sia-sia. Petik 2. Apakah Anda ingin melakukan pencarian jiwa? Tanya Wang Zen. Sebuah pencarian jiwa dapat memungkinkan mereka untuk mempelajari mengapa Sekte Sihir menekan surga tiba-tiba menyerang murid-murid Suantian Dao Sekte. Long Chen menggelengkan kepalanya. Seorang murid inti seperti ini berada di bawah perlindungan item Divine Sektenya. Itu sama dengan berkat menara Suantian yang kami terima ketika kami bergabung. Orang lain tidak dapat menggunakan pencarian jiwa untuk melihat rahasia mereka, dan memaksanya akan membunuhnya tanpa mempelajari apapun. Waktu masih mendesak, jadi saya akan menandai jalan. Ajak orang-orang Anda untuk bertemu dengan Dragon Blood Legion. Dugaan saya adalah bahwa Anda bukan satu-satunya yang diserang. Aku akan bergabung dengan Hua Siyu. Petik 2. Begitu Long Chen selesai berbicara, dia memanggil kembali Cloud dan mereka berdua menghilang dalam seberkas cahaya. Melihat Long Chen pergi, ekspresi sedikit sedih muncul di wajah Wang Zen. Ketika berbicara tentang memimpin orang, dia hanya bisa menatap punggung Long Chen. Dia pemimpin sejati. Petik 2. Ketua Guild, Long Chen adalah seorang pemimpin, tapi kau juga seorang pemimpin. Anda berdua sama-sama luar biasa di hati kami. Anda mengorbankan begitu banyak peralatan rumah tangga yang Anda besarkan selama bertahun-tahun karena kami, dan bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk menahan dua peringkat enam celestial itu. Itu saja sudah cukup bagi kami untuk mengikutimu selamanya. Bahkan jika kami harus memilih lagi, kami akan tetap mengikuti Anda. Seru seorang murid. Murid-murid lainnya juga berdiri dan setuju. Wang Zen adalah pembudidaya serangga langka, dan peralatan rumahnya seperti hidupnya. Tapi untuk mengurangi korban rakyatnya, praktis dia telah kehilangan semuanya. Namun, dia bahkan tidak mengerutkan dahi sebelum melakukannya. Itu menyentuh semuanya. Saudaraku, tidak perlu kata-kata seperti itu di antara kita. Ayo berkumpul dengan Dragon Blood Legion. Melihat semua murid ini menatapnya dengan kefanatikan, Wang Zen tersentuh. Dia selalu menjadi orang yang dingin. Dia baru saja mendirikan 10 ribu serangga guild karena itu adalah bagian dari tugasnya sebagai murid inti. Di luar itu, dia tidak pernah memiliki pikiran liar untuk memperjuangkan supremasi. Tapi Long Chen telah mengubah cara berpikir Wang Zen, karena setiap anggota Dragon Blood Legion mengikuti Long Chen sampai mati. Karena itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wang Zen berpikir untuk memimpin sekelompok orang yang dapat dia perlakukan sebagai saudara hidup dan mati. Kemudian, dia sepenuhnya yakin dengan karisma Long Chen, tetapi pada saat yang sama, dia merasa semakin malu pada dirinya sendiri, merasa seperti dia bukan pemimpin yang cakep. Namun, hari ini, dia bisa merasakan kepercayaan dan dukungan yang diberikan semua orang kepadanya. Sama seperti Long Chen, dia juga memiliki sekelompok saudara berdarah panas yang setia padanya. Wang Zen mulai memimpin mereka sesuai dengan arah yang telah ditunjukkan Long Chen. Ada pun Long Chen, dia langsung bergegas ke posisi Hua Siyu dengan Cloud. Untungnya, jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Cloud dengan cepat mencapai kelompok Hua Siyu dengan kecepatan puncaknya. Apa yang kamu lakukan di sini, Long Chen? Hua Siyu terkejut melihatnya datang. Legion Dragon Blood saya memiliki terlalu banyak orang, membuat hidup terlalu membosankan. He he, kamu mengerti, canda Long Chen. Long Chen melompat ke atas kapal terbang mereka sambil meninggalkan Cloud untuk bersembunyi di atas awan. Mungkin dia datang terlalu awal. Tapi bagaimanapun juga itu bagus. Hua Siyu tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena sinyal marah bahaya hanya keluar ke tablet biok Master Long Chen. Hua Siyu mampu menggunakan tablet bioknya untuk mengirimkan panggilan darurat, tapi dia tidak bisa menerimanya. Tablet biok mereka hanya bisa merasakan lokasi satu sama lain. Tidak ada jalan lain. Jika semua tablet mereka dapat menerima sinyal marah bahaya, jangkauan efektifnya harus sangat dipersingkat. Untuk menjaga jangkauan mereka sebaik mungkin, fleksibilitas mereka harus dikurangi. Apakah kamu tidak khawatir tentang Mengki dan Wan Air datang untuk mencarimu? Hua Siyu mungkin tidak menyukai pria manapun, tetapi dia memperlakukan Long Chen secara berbeda. Dia benar-benar bercanda. Haha, aku tidak takut. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah tahu, kata Long Chen sambil tertawa. Tidak diketahui apakah itu karena sentuhan yang terjadi terakhir kali, tapi Hua Siyu jauh lebih hangat baginya sekarang. Kedatangan Long Chen menyebabkan murid-murid aliansi wanita surga meledak bersorak, dan mereka menyerang. Itu membuat Hua Siyu meraung, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Apakah semua iblis laut telah terbunuh? Atau Anda bahkan tidak peduli dengan kesempatan untuk menghasilkan uang ini? Petik 2 Long Chen adalah sosok paling menonjol dari Suantian Dao Sekte. Jika mata bijaknya mulai menyukai salah satu dari kita, siapa yang akan peduli dengan poin? Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan, hehe. Beberapa wanita segera membalas. Meskipun Hua Siyu sangat dingin bagi orang luar, terutama pria, dia memperlakukan bangsanya sendiri dengan sangat baik. Setelah bersama begitu lama, murid-muridnya sudah lama menyadari karakternya. Bagian luarnya seperti pisau, tapi hatinya lembut di dalam. Mereka sama sekali tidak takut. Kakak magang senior Long Chen, kapan kamu akan menang atas master aliansi kita? Maka semua keindahan aliansi wanita surga akan menemani Anda. Salah satu gadis yang sangat berani meneriakan hal yang begitu gagah berani. Long Chen tercengang. Ada kemungkinan seperti itu. Dengan memenangkan satu, dia akan memenangkan puluhan ribu wanita cantik lainnya. Tidak, tidak mungkin dia bisa memikirkan hal seperti itu. Tetapi jika dia tidak memikirkannya, bukankah dia akan lebih rendah dari binatang buas? Hua Siyu memerah, dan dia mencari orang yang baru saja berteriak. Tapi wanita itu pintar, dan dia langsung lari setelah berteriak. Hahaha, semua wanita dari sekte Suantian Dao ada di sini. Luar biasa, tidak satupun dari kalian akan lolos hari ini. Saudaraku, kita akan bisa bermain sesuka hati kita malam ini. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang besar muncul di depan mereka tanpa peringatan apapun. Bas. Lebih dari sepuluh ribu sosok muncul di udara, dan masing-masing dari mereka melambaikan tongkat. Bersama-sama, mereka membentuk penghalang bola untuk menyelimuti seluruh aliansi wanita surga. Pada saat yang sama, es mulai mengapung di udara, mengembun menjadi es besar yang menutup dunia. Gadis-gadis dari sekte Suantian Dao, datanglah menerima tamu Anda. Petik 2. Saat murid aliansi wanita surga terkejut dan panik, sekelompok orang muncul di luar penghalang. Melihat orang itu berbicara, Long Chen menyipitkan matanya. Itu sekali lagi orang yang akrab. Ini adalah orang dengan mulut menjijikan yang bertarung melawan Tang Wan Er. Meskipun dia bertopeng, dia tidak menyembunyikan suaranya sama sekali. Kau dari sekte sihir penekan surga. Jangan berpikir kami tidak akan mengenali Anda hanya karena Anda memakai topeng. Teriak murid aliansi wanita surga. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mungkin dia telah melakukan ini dengan sengaja untuk membuat para wanita aliansi wanita surga menebak status mereka. Kemudian mereka akan mengira ini adalah pertempuran, bukan pembantaian. Long Chen melihat apakah itu Hua Siyu atau Zhao Zian, tidak ada yang mengenali tingkat keparahan serangan ini. Saat ini, mereka semua dengan marah mengutuk sosok di luar penghalang. Jika mereka segera melancarkan serangan habis-habisan saat perisai pertama kali terbentuk, akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kesempatan itu sirna dengan cepat. Dengan menebak status lawan mereka, mereka kehilangan fakta bahwa mereka saat ini berada dalam jebakan maut. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Mungkin Wang Zhen juga mendapat umpan seperti ini. Memanfaatkan saat mereka terkejut dan masih tidak mengerti, jebakan maut mereka telah diatur dengan sempurna. Pada saat mereka mengerti, itu sudah terlambat. Long Chen terus bersembunyi di antara kerumunan. Tak satupun dari penyerang ini yang melihatnya. Dan pada saat ini, sosok lain muncul di luar penghalang, yang menyebabkan ekspresi Hua Siyu dan yang lainnya berubah. Bab 1149 banding 1149. Orang ini memakai topi kerucut yang menutupi wajahnya. Selain itu, topi berbentuk kerucut ini adalah alat khusus yang mengisolasinya dari indera ketuhanan. Tapi Hua Siyu, Zhao Ziyan, dan yang lainnya tahu siapa dia. Han Zinyu. Hati mereka bergetar, mereka tidak menyangka Han Zinyu muncul di sini. Sebuah tangan besar merobek topinya, memperlihatkan kulit kepala yang tampak seperti lipan sedang menggeliat di atasnya. Dia memang ahli terkuat dari Heaven Suppressing Magic Sekte dari generasi junior, Han Zinyu. Saat itu, basis budidaya Han Zinyu telah berada di tahap ketiga penempaan yayasan. Tapi hari ini, dia sudah berada di panggung surga ketujuh. Aura menakutkannya bisa dirasakan bahkan melalui penghalang, menyebabkan semuanya gemetar. Han Zinyu adalah peringkat tujuh celestial dan memiliki penindasan bawaan atas celestial peringkat lebih rendah. Begitu dia melepaskan auranya, dia membuat mereka semua merasa seperti gunung yang menghancurkan hati mereka. Sulit bernapas di bawah tekanan itu. Jika kamu tidak ingin mati, maka berserahlah dengan patuh. Kami tidak menginginkan hidup Anda. Kami hanya ingin mengobrol dengan Sekte Suantian Dao, kata Han Zinyu. Huff, apa yang akan kamu bicarakan? Anda datang jauh-jauh ke wilayah pertahanan Sekte Suantian Dao untuk secara diam-diam menyerang kami. Ini jelas merupakan provokasi yang direncanakan, jadi apa yang perlu dibicarakan? Jawab Hua Siyu dengan dingin. Long Chen terus menyembunyikan dirinya. Dia diam-diam memberi tahu Hua Siyu untuk berbicara dengan Han Zinyu untuk melihat apakah mereka dapat mengumpulkan informasi yang berguna. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan kami karena kejam. Han Zinyu mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya. The Seven Stars Reflect on the Runixie Manifestasi muncul di belakangnya, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kakak-kakak magang Han, ini semua cantik. Membunuh mereka akan sangat disesalkan. Apa mungkin bagi kita, murid yang pernah bertarung melawan Tang Wan R itu memintanya. Aku akan memberimu waktu yang layak untuk dupa. Jika Anda tidak bisa menangkap mereka, bunuh mereka semua, perintah Han Zinyu setelah beberapa saat ragu-ragu. Haha, terima kasih banyak, kakak magang kakak Han. Jangan khawatir, yang tercantuk itu akan jadi milikmu. Petik 2. Ekspresi Hua Siyu Pucat. Dia tidak dapat memahami bagaimana murid-murid sekte sihir menekan surga yang juga merupakan bagian dari jalan yang benar bisa begitu tercelah. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa murid-murid sekte sihir menekan surga tidak memolah dao. Mereka mengembangkan seni magis, persyaratan mereka untuk tubuh fisik rendah, dan mereka lebih fokus pada kekuatan spiritual. Bagi seorang pria, memiliki tubuh fisik yang lemah bisa menjadi pukulan fatal bagi kepercayaan dirinya. Pria mana yang tidak ingin memiliki tubuh terkuat, tapi mereka tidak memilikinya, tidak peduli seberapa kuat seni sihir mereka, mereka tidak dapat menutupi perasaan rendah diri di lubuk hati mereka. Orang yang merasa rendah diri biasanya ingin menunjukkan betapa menakjubkannya mereka di depan semua orang untuk menutupi kelemahan di hati mereka. Jadi murid sekte sihir menekan surga semua sombom dan menghina orang lain untuk menunjukkan kekuatan mereka. Selain menghina dan merendahkan orang lain, mereka memiliki cara lain untuk membangun harga diri mereka. Dan itu melibatkan wanita. Ketika mereka menaklukkan seorang wanita, mereka akan merasakan semacam kenyamanan, terutama jika itu adalah wanita yang kuat. Semakin kuat wanita yang mereka taklukkan, semakin mereka merasa bangga. Oleh karena itu, banyak murid sekte sihir menekan surga yang kepala mereka dipenuhi dengan pikiran bejat. Terus terang, hati mereka sedikit bengkok. Mereka sedikit lebih baik daripada para kasim di istana kerajaan, tapi hanya sedikit. Sekarang melihat semua wanita ini, mereka semua memiliki cahaya bejat di mata mereka. Tempat-tempat tertentu sudah membengkak, hanya dengan menaklukkan wanita yang kuat mereka bisa merasa seperti pria. Saudaraku, terserah kemampuanmu sendiri. Menyerang. 10.000 pembatasan roh. Petik 2 Mengikuti teriakan dari murid pertama, murid-murid lainnya melambaikan tongkat mereka, dan lebih dari 10.000 makhluk roh ilusi muncul dari penghalang. Ada serigala, serangga, harimau, macan tutul, burung, dan ikan. Setiap orang mengendalikan satu. Tiba-tiba, penghalang itu menjadi cerah dan binatang buas itu meraung. Meskipun mereka dilindungi oleh pertahanan kapal terbang, murid aliansi wanita surga merasa seperti mereka akan pingsan. Itu tadi serangan gelombang suara. Terjebak di dalam penghalang, gelombang suara bergema berulang kali. Dan saat mereka terus melepaskan serangan ini, kekuatannya semakin meningkat. Melihat keindahan memegang telinga mereka dengan ekspresi sedih, semua murid sekte sihir menekan surga tersenyum bejat. Mereka bahkan tidak menyadari sosok besar yang perlahan mendekati mereka. Cahaya biru mengembun di udara. Suaranya terhalang oleh gelombang suara dari seni sihir mereka. Han Zenyu, sudah lama tidak bertemu. Apakah wajahmu masih sehat? Petik 2. Suara Longchen mengandung energi khusus yang membuatnya bergema di atas gelombang suara. Itu jauh lebih mendominasi daripada gelombang suara. Suaranya seperti raungan naga, dan itu bahkan menyebabkan penghalang bergetar. Longchen tidak tahu serangan gelombang suara, jadi dia hanya mendukung suaranya dengan kekuatan yuan spiritualnya. Murid-murid yang menyerang kehilangan kemampuan untuk mendengar apapun untuk sementara waktu hanya dari seberapa keras suaranya. Melihat Longchen, semua murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte menyusut, dan ekspresi Han Zenyu berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan bersembunyi di antara para wanita. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul dari hatinya. Sesuatu terjadi, lari, memerintahkan Han Zenyu. Dengan menyesal, murid Sekte Sihir menekan surga masih tidak dapat mendengar apapun setelah raungan Longchen. Cahaya biru besar menabrak penghalang, langsung meledakkannya. Cahaya biru juga meledak, melepaskan energi mengamuk. Para murid semua berada di berbagai bagian penghalang. Tapi ledakan cahaya biru ini, serangan yang satu ini, langsung membunuh setengah dari mereka. Para murid yang berada cukup jauh untuk menghindari ledakan masih terluka oleh serangan balik dari penghalang yang meledak, dan mereka memuntahkan darah dengan liar. Serangan ini secara alami dari Cloud. Ribuan murid Sekte Sihir menekan surga telah terbunuh dalam satu pukulan. Murid aliansi wanita surga masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Longchen sudah tiba di depan Han Zenyu. Peminum darah menunjuk ke langit. Han Zenyu, biarkan aku melihat seberapa banyak kemajuanmu selama ini untuk berani datang mencari kematian lagi. Petik 2. Han Zenyu menemukan dirinya terkunci oleh pedang Longchen. Tidak berani ceroboh, dia buru-buru mengeluarkan pedang emasnya. Han Zenyu dikirim terbang, kaget. Meskipun dia telah mencapai ranah dasar penempaan, dia masih tidak dapat menggunakan basis kultivasi superiornya untuk menekan Longchen. Meskipun Longchen hanya berada di tahap surga ketiga dari penempaan yayasan, dia telah menghabiskan 550 juta yuan batu roh untuk mencapai tingkat itu. 108 ribu platform abadi memberinya kekuatan luar biasa. Bahkan Longchen tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Setelah mengirim Han Zenyu terbang dengan satu pukulan, Longchen kembali menatap kuas si Yu dan yang lainnya yang masih terjengang. Membunuh mereka semua, Anda tidak perlu khawatir mereka berjalan karena Cloud akan membunuh mereka. Aku akan menebas si idiot Han Zenyu ini. Petik 2. Longchen sudah mengejarnya. Manifestasi Han Zenyu aktif, dan raksasa emas muncul di belakangnya. Itu memegang pedang emas. Pedang emas ini adalah pedang item raja yang dia gunakan sebelumnya. Sekarang dia telah memberikannya pada raksasa ini. Huff, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan jenderal pertempuran emas. Raung Han Zenyu. Dia terbang ke kepala raksasa emas. Membentuk segel tangan, dia duduk tepat di dahinya. Tiba-tiba, raksasa emas itu mengayunkan pedangnya dan mencibir. Longchen, ini adalah seni sihir yang baru saja saya pelajari. Hari ini, saya akan menggunakan Anda untuk berlatih dengannya, membiarkan Anda menjadi orang pertama yang dibunuh oleh jenderal pertempuran emas saya. Petik 2. Longchen sedikit terkejut. Han Zenyu sebenarnya telah bergabung dengan raksasa emasnya untuk mengendalikannya dengan lebih baik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni magis seperti itu. Mati, Han Zenyu meraum dan menebas pedang emas raksasa di Longchen. Longchen mencibir, kau lah yang akan mati. Cincin surgawinya muncul di belakangnya, dan 4 bintang muncul di matanya. Peminum darah disayat. Ledakan. Gelombang besar meledak di laut dan membumbung tinggi ke langit. Murid-murid petarung lainnya dengan tergesa-gesa mengedarkan yuan spiritual mereka untuk bertahan dari benturan. Murid aliansi wanita surga terkejut melihat bahwa murid-murid sekte sihir penekan surga mengeluarkan perisai untuk memblokir gelombang laut. Mereka benar-benar berhenti menyerang. Tubuh fisik mereka lemah. Membunuh mereka, teriak salah satu murid aliansi wanita surga. Mengabaikan ombak, dia melepaskan serangan pedang berkekuatan penuh. Jalan, kamu sudah gila. Kamu juga akan mati seperti ini. Raung murid yang diserang. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati. Murid perempuan itu mengabaikan teriakannya. Pedangnya menghancurkan pertahanan orang itu, dan pada saat yang sama, mereka diserang oleh gelombang laut yang menakutkan. Dia memuntahkan darah dan menembak balik, sementara murid Heaven Suppressing Magic Sekte langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang. Mata murid aliansi wanita surga cerah. Ini kesempatan bagus. Mereka semua mengabaikan gelombang untuk melepaskan serangan dengan kekuatan penuh dan terluka parah olehnya. Tetapi murid-murid Sekte sihir penekan surga yang pertahanannya hancur semuanya terkoyak. Beberapa jiwa mereka terbang keluar dan mencoba melarikan diri, tetapi murid perempuan melepaskan seni magis spiritual yang kuat yang benar-benar memadamkan mereka. Hua Siyu dan Zhao Zian berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka semua. Keduanya bertarung melawan ratusan dari mereka pada saat bersamaan, dan tak perlu dikatakan bahwa mereka kuat. Mereka untuk sementara diikat. Split the Heavens 3, Blood Drinker meretas, menghantam pedang emas. Bab 1150 Ledakan Ketika Blood Drinker bertemu dengan pedang raksasa emas itu, laut di bawah mereka meledak, dan gelombang besar menghalangi matahari. Raksasa emas dikirim terbang oleh serangan Longchen. Retakan muncul di tubuhnya, tetapi sembuh dengan cepat. The Seven Stars Reflect on the Runixi di belakang raksasa emas itu memberinya energi tanpa akhir. Mati, raungan Longchen seperti guntur di udara. Dia berulang kali memangkas keluar Blood Drinker, melepaskan gelombang cahaya merah darah. 108 ribu platform abadi memberinya kekuatan tak terbatas, dan dia merasa seperti dia bahkan tidak bisa menggunakan semua energinya. Setiap serangannya datang lebih cepat dan lebih ganas dari yang terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertarung setelah mencapai Heaven State Foundation for King ketiga. Oleh karena itu, dia tidak berani segera menaikkan kekuatannya ke puncak. Dia khawatir tubuhnya tidak bisa menahan lompatan mendadak seperti itu. Itu karena dia bahkan tidak tahu betapa menakutkannya energi dalam 108 ribu rune aslinya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Setiap pukulannya memiliki beban seperti gunung, menyebabkan gelombang besar meledak keluar dari laut. Berengsek, bagaimana kabarmu begitu kuat? Han Zenyu sangat marah. Pertama kali mereka bertarung, dia hanya berada di ranah Foundation for King awal. Setelah kekalahannya, dia telah habis-habisan meningkatkan basis kultifasinya, maju ke panggung surga ketujuh hanya dalam beberapa bulan. Dia praktis telah menyusul murid-murid generasi sebelumnya. Kekuatan pertempurannya telah berlipat ganda, tetapi sekarang dia menemukan bahwa Long Chen menekannya tanpa armor pertempuran naga hijaunya. Setiap serangan Long Chen sulit untuk dia tanggung. Han Zenyu akhirnya meraung, dan Seven Stars Reflect on the Runixie menghilang. Semua energi itu mengalir ke tubuhnya. Blutkinya tiba-tiba meletus, dan raksas emasnya memerah saat dia memanggil darah rohnya. Rune berwarna darah menutupi tubuhnya. Mati, Han Zenyu memegang pedangnya dengan kedua tangan. Itu menunjuk ke arah langit dan kemudian menebas. Ledakan. Peminum darah menebas pedang emas Han Zenyu, dan kekuatan besar meletus seperti gunung berapi. Platform abadi Long Chen mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, memberinya energi yang tidak ada habisnya. Gelombang laut yang sangat besar melonjak keluar, mengandung energi mereka. Hua Siu terkejut dan baru saja akan menyuruh semua orang untuk bertahan ketika dia tiba-tiba mendengar suara Sao Xi'an. Aku akan mengblokirnya. Kami akan meminjam kekuatan Long Chen untuk memusnahkan semuanya. Petik 2 Murid Heaven Suppressing Magic Sekte melihat gelombang yang menakutkan ini dan guru-guru mundur. Mereka berhenti menyerang, dan semuanya berkumpul bersama. Sekarang hanya tersisa 3.000 orang. Menggunakan seni magis yang kuat, mereka terus berjuang. Tapi gelombang besar ini benar-benar menakutkan. Mereka mengandung kekuatan mengerikan dari Long Chen dan Han Zenyu. Jangankan badan fisik, bahkan baja pun akan terkoyak-koyak. Di bawah komando 3 peringkat 6 Celestial, semua murid Heaven Suppressing Magic Sekte berkumpul dan menggabungkan energi mereka untuk memblokir dampak yang menakutkan ini. Sekarang bukan waktunya bagi kedua belah pihak untuk terus berjuang. Terserah siapa yang bisa menahan gelombang yang menakutkan ini. Bas! Ketika semua murid sekte sihir menekan surga meneriakan dan melambaikan tongkat mereka, penghalang bola besar muncul di sekitar mereka. Penghalang itu baru saja muncul ketika yang lain mengembun di sekitarnya. Kemudian yang ketiga dan keempat, sampai ada sembilan penghalang yang melindungi mereka. Sialan pelacur, temui kematianmu, hahaha. Setelah membangun pertahanan mereka, murid-murid sekte sihir menekan surga mencibir pada aliansi wanita surga yang bahkan belum berkumpul. Menurut pendapat mereka, bahkan jika mereka menciptakan pertahanan, mereka tidak akan simenti mereka. Bahkan jika mereka berhasil menahan gelombang, setidaknya setengah dari mereka akan mati. Murid aliansi wanita surga telah membunuh begitu banyak dari mereka. Sekarang mereka akhirnya punya kesempatan untuk membalas. Roh air, naga air meluap ke langit. Sama seperti murid sekte sihir menekan surga mencibir mereka, Zhao Zian dengan cepat membentuk segel tangan, dan tanda menyala di dahinya. Energi kehidupan bermekaran darinya, dan air tiba-tiba naik. Seekor naga air besar terbentuk. Itu sangat besar sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat seluruh tubuhnya. Itu dengan cepat melingkari murid-murid aliansi wanita surga, melindungi mereka. Ledakan, gelombang besar menghantam mereka, baik naga air dan sembilan penghalang dikirim terbang. Ketika penglihatan mereka bersih, murid-murid surga menekan sihir sekte bersorak keras. Mereka selamat dengan selamat dan sehat, dan penghalang mereka tidak rusak sedikitpun. Apakah para pelacur itu mati? Melihat sekeliling, mereka melihat bahwa naga air telah hilang, dan semua murid aliansi wanita surga juga telah menghilang. Mereka tidak mungkin semuanya mati, kan? Sungguh sia-sia, keluh salah satu dari mereka. Tunggu, ada seseorang di sana. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Sesosok telah muncul di udara pada suatu titik yang tidak diketahui, dengan dingin menatap mereka. Panah bunga tanpa batas surga dan bumi. Kuah siyu tersenyum dingin, menyelesaikan segel tangan terakhirnya, sebuah panah besar mengembun di hadapannya. Itu seluruhnya terbuat dari kelopak bunga dan melesat ke depan. Di depan para murid sekte sihir yang menekan surga, tatapan terkejut, penghalang mereka dihancurkan satu per satu. Tapi sayangnya, serangan kekuatan penuhu wasiu hanya menembus delapan penghalang mereka. Pada akhirnya, ia kehabisan energi saat menyerang penghalang terakhir. Hahaha, saudara-saudara, tangkap dia. Dia satu-satunya yang tersisa, jadi pastikan untuk tidak membunuhnya secara tidak sengaja. Tertawa salah satu murid sekte sihir menekan surga. Tepat pada saat ini, permukaan laut meledak dan naga air besar muncul. Ada kapal terbang yang sama sekali tidak rusak yang bertumpu di atas kepalanya. Naga air segera membuka mulutnya dan menembak mereka, menyebabkan ekspresi murid-murid sekte sihir penekan surga berubah total. Perkuat penghalang, meraung peringkat enam celestial, dan dia menekan tongkatnya ke penghalang terakhir. Murid-murid lainnya juga tergerak untuk mendukungnya. Naga air meludahkan panah air besar ke penghalang. Itu seperti sambaran petir yang menyambar sebuah apel. Dalam satu ledakan tunggal, semua murid sekte sihir menekan surga menghilang. Adapun anak panah air, terus melaju melewati cakrawala. Wow, saudari Zhao Zian luar biasa. Aliansi wanita surga bersorak-sorai. Mereka semua dikejutkan oleh kartu truf mengerikan Zhao Zian. Zhao Zian tersenyum pahit. Jika aku sehebat ini, aku akan menggunakan gerakan ini sejak lama, dan pertempuran akan berakhir. Saya hanya berhasil melakukan ini dengan menggunakan naga air untuk menyerap kekuatan Long Chen dan Han Zenyum. Petip 2. Tapi bagaimanapun juga, kamu masih berhasil membunuh semua musuh kita. Sekarang terserah Long Chen. Hua Siyu dan yang lainnya melihat kekejauhan di mana gelombang laut masih mengamuk. Ledakan terus berdering di luar sana, dan gelombang semakin kuat. Kakak magang senior Long Chen benar-benar luar biasa. Tidak hanya dia tampan, tapi dia juga sangat kuat, dan dia peduli dengan rakyatnya. Jika saya bisa mendapatkan bantuannya, bahkan kematian pun setimpal. Cukup banyak gadis yang hatinya terombang-ambing saat mereka melihat pemandangan praktis apokaliptik di kejauhan. Hua Siyu dan Zhao Zian saling memandang, keduanya melihat jejak ketidakberdayaan dan kepahitan di mata satu sama lain. Ketika mereka pertama kali bergabung dengan sekte Suantian Dao, mereka merasa Long Chen hanya menjadi pemula. Tapi seiring berjalannya waktu, dia melambung seperti bintang jatuh. Sekarang mereka hanya bisa mengaguminya. Karisma pahlawan yang tak tertandingi secara alami tidak dapat dihentikan. Praktis semua dari mereka berharap untuk tetap dengan sosok seperti itu untuk hidup mereka. Lebih jauh lagi, karisma Long Chen tidak terbatas hanya pada kekuatannya yang tak tertandingi. Aspek yang paling mengharukan adalah bagaimana dia peduli pada orang lain. Jika ada yang menyentuh saudara laki-laki atau perempuannya, dia akan segera menjadi dewa iblis dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia seperti dewa iblis yang tidak bisa dijinakkan. Perasaan yang sangat berbahaya, namun juga sangat mi, membuat mereka memiliki keinginan untuk menaklukkannya atau ditundukkan olehnya. Ledakan, gelombang laut yang besar memaksa kapal terbang itu mundur semakin jauh. Di inti gelombang, Long Chen masih melawan raksas amas. Sosok mereka yang tidak proporsional terus bentrok. 108 ribu platform abadi Long Chen menuangkan energi ke dalam dirinya ke titik di mana dia merasa meridiannya mulai membengkak. Itu adalah tanda bahwa mereka akan mencapai batasnya. Jadi tubuh fisik saya hanya dapat menahan 80% dari kekuatan 108 ribu platform abadi. Tapi itu sudah cukup. Petik 2. Long Chen tersenyum. Dia akhirnya selesai menguji batasnya. Pertempuran sebenarnya dimulai sekarang. Bas, Rune peminum darah mulai berputar, dan aura mengamuk meletus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.